Setiap kali dia memberi hadiah, dia bisa mendapatkan tubuh gadis itu, tapi hadiah yang sama dikirim tiga kali berturut-turut, hanya karena dia tidak pernah menganggap gadis itu serius. Melihat hadiah di atas meja, gadis itu memutuskan untuk tidak lagi berfantasi tentangnya. Jadi pada hari berikutnya, dia mengatakan kepadanya kata-kata yang paling tidak ingin dia katakan, jangan bertemu lagi di masa depan. Dia pikir pria itu akan menahannya, tapi dia hanya menjawab dengan dingin. Oke, melihat punggung pria itu menjauh, gadis itu mengira dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Namun, sebulan kemudian, takdir mempermainkannya, gadis itu mengetahui bahwa dia hamil. Dengan gemetar, gadis itu menelpon pria itu, kemudian keduanya bertemu di sebuah kafe, tapi gadis itu tidak pernah menyangka. Pria itu malah mengeluh karena dia menelpon terlalu terlambat, karena hotel yang biasa dia kunjungi sudah penuh. Mungkin di matanya, aku hanyalah mainan hidup. Meskipun pria itu tidak menganggapnya serius, tapi gadis itu masih memutuskan untuk memberi tahunya tentang kehamilannya. Dengan gemetar, dia meletakkan alat tes kehamilan di depan pria itu. Melihat ekspresi kosong di wajah pria itu, gadis itu berkata jika dia tidak percaya, dia bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan besok. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak punya pria lain selain dia. Alasan dia datang menemuinya kali ini adalah agar dia memberi anak itu sebuah identitas. Namun, pria itu tidak memberinya tanggapan apapun. Seiring berjalannya waktu, morning sickness gadis itu semakin parah. Tapi dia masih belum menerima jawaban dari pria itu, untuk memberi anak itu sebuah identitas. Gadis itu pergi kencan buta dengan pria gemuk yang menjijikkan. Begitu mereka bertemu, gadis itu memberi tahu pria itu bahwa dia hamil. Hamil. Kamu menganggapku sebagai tempat sampah. Kebetulan pria itu juga ada di toko. Melihat ini, dia memanggil gadis itu keluar. Menikahlah. Gadis itu tidak menyangka pria itu akan mengatakan ini, untuk memberi anak itu sebuah identitas. Ini adalah pilihan terbaik saat ini. Jadi keduanya pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan akta nikah. Tapi pria itu membuat tiga aturan dengannya. Pertama, jangan mempublikasikan hubungan mereka. Kedua, jangan ikut campur dalam urusannya. Setelah mengatakan ini, dia pergi, melihat punggung pria itu menjauh. Gadis itu teringat pesta dua tahun lalu. Saat itu, untuk melindunginya dari minum, dia minum dua gelas berturut-turut. Setelah semua orang pergi, pria itu menciumnya. Itu juga merupakan kontak intim pertama mereka. Mau ikut aku. Kemudian dia membawanya ke hotel. Gadis itu mengira itu adalah awal dari kebahagiaan. Jadi hubungan ini berlangsung selama dua tahun. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan. Pada malam mereka menerima akta nikah. Gadis itu melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Melihat keduanya berpisah. Gadis itu ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi jawaban pria itu sulit baginya untuk diterima. Jangan bilang kamu pikir aku menikahimu karena aku ingin menghabiskan hidupmu denganmu. Tentu saja tidak. Kita menikah hanya demi anak itu. Sebelum pergi, pria itu menambahkan. Aku sudah menyiapkan 200 ribu untuk mahal. Lalu dia pergi. Melihat suaminya pergi. Gadis itu kembali ke rumah dengan linglung. Tapi kata-kata ibunya lebih menyakitkan. Jangan kira aku tidak tahu. Pria itu tidak peduli padamu sama sekali. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Seiring berjalannya waktu, pria itu secara bertahap mengembangkan perasaan untuk gadis itu. Tapi dia tidak mempublikasikan hubungan mereka. Hari itu, dia kebetulan bertemu cinta pertamanya. Tapi pria itu mengabaikannya dan membawa gadis itu untuk makan malam. Saat mereka berdua sedang asyik makan, pria itu tiba-tiba menerima telepon. Cinta pertamanya mabuk berat dan dibawa ke rumah sakit. Pria itu tidak punya pilihan selain membiarkan gadis itu menunggunya di sini. Dan bergegas ke rumah sakit sendirian. Terima kasih. Pacarmu benar-benar keterlaluan. Membiarkanmu menunggu begitu lama. Dan dia bahkan tidak repot-repot menelpon. Gadis itu menunggunya sampai jam 3 pagi tetapi dia tidak kembali. Akhirnya, dia harus pulang sendiri. Mulai saat ini, dia memutuskan untuk bercerai dengan pria itu. Hari itu, gadis itu mengajak pria itu ke bioskop dan mencari alasan untuk putus. Dan lagi, aku sengaja mendekatinmu. Untuk dipindahkan ke penerbangan sipil. Dua tahun ini, kamu sudah bekerja keras. Bahkan jika kita harus membagi harta, itu semua adalah haknya. Sampai jumpa di Biro Urusan Sipil pada hari Sabtu. Hari itu, gadis itu menghadiri pesta kantor atas pengaturan atasannya. Dia kebetulan bertemu dengan teman sekelas yang sudah lama tidak ditemui. Teman sekelas ini telah menyukainya sejak lama. Mengira dia belum menikah. Dia pun menyatakan cintanya. Sen Yao Chu, kamu adalah satu-satunya orang yang pernah membuat hatiku berdebat. Sudah lama tidak bertemu. Ini terlalu tiba-tiba. Maaf, aku tidak punya perasaan seperti itu padamu. Tidak apa-apa. Aku bersedia menunggu. Susah, Oce. Aku sudah menikah. Saat keduanya mengobrol, pria itu kebetulan mendengar pria itu berkata bahwa gadis itu tidak memakai cincin. Jadi dia bergegas. Tuan, ada urusan apa Anda mencari istri saya? Yao Chu, ini. Katakan padanya. Ini suamiku. Gao Ju Chuan. Su Sao Chen, teman kuliah Yao Chu. Kita sudah lama di luar. Yang lain pasti sudah menunggu. Kalau begitu aku masuk dulu. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu kepala departemen. Tadi, aku melihatmu. Mengulurkan tanganmu. Besok Sabtu, biru urusan sipil mungkin. Aku tahu. Kita bercerai minggu depan saja. Setelah pulang kerja besok, temui aku. Aku akan membawamu membeli cincin. Senyao Chu, aku sudah setengah tahun tidak melihatmu memakai lipstick. Kamu baru saja bercerai. Apakah perlu dirayakan seperti ini? Hari ini tidak bisa bercerai. Biro urusan sipil tutup. Lalu kenapa kamu berdandan seperti ini? Mau pergi kemana? Pergi membeli sesuatu. Aku pergi dulu. Hei. Jangan bilang kamu akan balikan dengan Gao Ju Chuan. Senyao Chu. Misakah kamu punya sedikit harga diri? Apakah kamu sedang terburu-buru? Gao Ju Chuan. Bahkan tidak mau bicara denganku beberapa patah kata. Katakan. Kenapa bisa begini? Kenapa kamu menikah dengannya? Kenapa? Hanya karena aku tidak tidur denganmu. Jadi kamu tidak tahan lagi. Mungkin. Jujur padaku. Gao Ju Chuan. Apa kamu benar-benar menyukainya? Kamu tidak menyukainya. Kenapa kamu menikah dengannya? Untuk bertanggung jawab atas anak itu. Sahabat Wanwan memperhatikan bahwa dia sedikit tidak seperti biasanya hari ini. Matanya bengkak karena menangis. Jadi setelah menitnya untuk pergi, dia bergegas ke kokpit. Dia ingin membela sahabatnya dan melampiaskan amarahnya. Konyo. Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke kokpit dan menghina pilot? Diam. Untungnya pilotnya tidak mempermasalahkannya. Kalau terjadi sesuatu, lihat saja bagaimana kamu akan bertanggung jawab. Maaf nonamu. Aku minta maaf atas nama Su Xiao. Shen Yao Chu. Ini aku membalasmu atas nama Xiao An. Terima kasih. Biarkan Su Xiao pergi. Kenapa nada suaramu terdengar tidak yakin. Kalau berani, panggil Gao Yu Chuan ke sini. Lihat apakah dia akan membelamu atau, atau Xiao An. Tidak perlu. Aku tahu di dalam hatiku, kamu lebih baik hati-hati di masa depan. Jika kamu berani memprovokasi Xiao An lagi, itu tidak akan hanya tamparan. Ayo pergi. Bisakah aku bicara denganmu? Apakah benar-benar ada anak di sana? Jangan khawatir. Aku tidak sekejam itu. Gao Yu Chuan selalu sangat membenci anak-anak. Kamu bisa hamil. Pasti ada perasaan di antara kalian, kan? Mungkin tidak serumit itu. Anak ini hanyalah kecelakaan. Jika aku memohon padamu, bisakah kamu mengembalikan Gao Yu Chuan padaku? Bisakah anak ini diguburkan? Selama kamu bersedia mengembalikan Gao Yu Chuan padaku, aku bisa memberikan kompensasi apapun yang kamu inginkan. Dr. Shen, anggap saja aku memohon padamu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Gao Yu Chuan. No Namu, ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan sendiri. Namun, kamu bisa bertanya pada Gao Yu Chuan. Jika dia ingin aku mengguburkan anak ini, aku akan setuju. Hati-hati. Oh, kamu sudah bangun. Kenapa kamu tidak hati-hati saat menyeberang jalan? Untungnya pengemudi mengerem tepat waktu. Kalian berdua hanya mengalami luka ringan. Bagaimana dengan bayinya? Jangan khawatir. Bayinya baik-baik saja. Hanya saja kamu sedang hamil sekarang. Tidak bisa melakukan CT scan. Dokter berpesan agar setelah kamu bangun, lakukan USG untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cepat panggil suamimu kemari. Halo. Gao Yu Chuan. Aku. Cepat katakan. Aku benar-benar agak sibuk sekarang. Tidak apa-apa. Hais. Kamu bilang. Apakah kamu membuat orang khawatir atau tidak? Di siang bolong begini bisa-bisanya terjadi kecelakaan. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bah-bah-bah. Dimana suamimu? Gao Yu Chuan. Dia mungkin sedang terbang. Tidak bisa kembali. Istrinya yang sedang hamil mengalami kecelakaan. Dia masih punya pikiran untuk terbang. Dia benar-benar pilot yang baik di Tiongkok. Hei, tunggu aku di sini ya. Aku akan mengambil laporan. Halo dokter. Saya ingin bertanya di mana pemeriksaan ini dilakukan. Anda bisa membayar di sana. Terima kasih, dokter. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan membayar biayanya dulu. Yuk Chuan. Sudah selesai. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menungguku di sana? Kakimu terkilir. Kenapa kamu masih berlarian? Biar aku bantu kamu masuk. Dokter, maaf merepotkan. Ya Oju. Ya Oju. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis seperti ini? Siapa yang menggambumu? Susiau. Aku ingin pulang. Bisakah kamu membawaku pulang? Baiklah. Baiklah. Kita pulang. Bagaimana kalau malam ini menginap di tempatku? Oke. Jangan menangis lagi. Terima kasih sudah datang. Aku sangat takut saat itu. Jadi aku memberitahu dokter nomor teleponmu. Jika kamu masih ada urusan, pergilah dulu. Aku bisa sendiri. Syukurlah. Bagaimana dengan dia? Bagaimana keadaannya? Dia. Dia. Karena dia tidak tahu apa-apa. Sen Yaocu mungkin baik-baik saja. Tidak apa-apa. Maaf. Saat ini, aku juga sangat membutuhkan Gao Yu Chuan. Kapten Gao. Halo. Gao Yu Chuan. Aku. Cepat katakan. Aku benar-benar agak sibuk sekarang. Tidak apa-apa. Pemeriksaan kesehatan penerbangan. Kalau begitu masuklah. Maaf. Tidak ada masalah. Tunggu catatan diunggah dan kamu bisa pergi. Terima kasih. Lalu di mana dokter Sen? Dia. Dia dipindahkan ke pusat pelatihan. Dia tidak akan bertugas di sini lagi. Dia dipindahkan. Ya. Ku dengar dia mengalami kecelakaan mobil dan meminta dipindahkan ke pemimpin. Kapan itu terjadi? Beberapa hari yang lalu. Kenapa apakah kamu punya urusan dengannya? Tidak ada. Bagaimana dengan dia bagaimana keadaannya? Halo. Yu Chuan. Hari itu kau dan Sen Yao Chu mengalami kecelakaan bersama. Kan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Maaf. Aku benar-benar membutuhkanmu saat itu. Wajahmu pucat sekali. Jangan minum kopi lagi. Masih sakit. Aku lihat kamu terus melamun saat pelatihan hari ini. Jauh lebih baik. Kamu bohong. Kan? Dokter Su sudah memberitahuku segalanya. Beberapa hari yang lalu kamu mengalami kecelakaan mobil. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Bahkan tidak datang ke rumah sakit. Sejak kapan kamu begitu dekat dengan Su Xiao? Kalau mau, pasti bisa. Jangan bicara seperti itu. Suamiku akan marah kalau tahu. Sen Yao Chu. Kamu tidak bisa membohongiku. Aku sudah tahu malam itu. Dia tidak baik padamu sama sekali. Apa yang ingin kau katakan? Kamu juga berpikir aku hina. Kan? Aku hanya merasa kasihan padamu. Bercerailah dengannya. Dibandingkan dengan pria yang tidak mencintaimu. Meja operasi lebih pantas untukmu. Sen Yao Chu. Ikut aku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Dia tidak bilang ingin pergi. Maaf. Aku hanya mendengarkan Yao Chu. Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali. Bukankah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Kenapa kau tidak memberitahuku saat kamu kecelakaan hari itu? Aku sudah menelpon. Kamu bilang kamu sedang sibuk. Dimana lukamu apakah parah? Tidak apa-apa. Lalu anak itu. Jangan khawatir. Jika anak itu tidak ada. Aku akan menunggumu tepat di depan biro urusan sipil. Bukan itu maksudku. Aku punya urusan lain. Aku pergi dulu. Rekan kerjaku masih menungguku. Sen Yao Chu. Tidak ada pria yang bisa menerima istrinya mendiskusikan rencana perceraian dengan pria lain. Bagaimana dengan wanita? Bisakah mereka menerima suami mereka menemani wanita lain di rumah sakit? Tuan Gao. Mulai sekarang. Kita tidak akan ikut campur satu sama lain lagi. Lagi pula. Itu hanya hubungan buku. Tapi kamu belum bercerai. Sen Yao Chu. Bawa aku bertemu keluargamu. Pergi menemui paman baru. Aduh. Paman baru apaan sih? Kai Kai. Tunggu kami. Pelan-pelan. Mobil yang kamu pesan sudah sampai. Bu. Mobilnya diparkir di depan pintu. Nak. Kamu ingat ya. Baju ini harus diganti ya. Kalau bukan untuk bertemu suamimu. Aku tidak akan membelinya. Aduh. Bukankah ini untuk membuatmu bangga? Aku tahu. Kenapa berubah pikiran. Tidak jadi bercerai. Lihat saja nanti. Aduh. Kenapa kamu ngomong gitu? Pelan-pelan begini. Entah belajar dari mana. Aku kasih tahu ya. Pria itu. Mereka tidak akan mengerti kamu. Karena di awal kehamilan hormon tidak stabil. Dia hanya akan berpikir kamu rewel. Sudahlah. Ayo cepat pergi. Dia mungkin sudah sampai. Hei. Tunggu aku. Nenek. Nenek. Aku mau main di sana. Oh. Baiklah. Yaocu. Kamu dan kakak iparmu pergi duluan. Nanti ibu akan menjemput. Bu. Pakaikan jaketnya. Jangan sampai masuk angin. Oke. Halo. Orang yang memesan adalah Tuan Gao. Baik. Bu. Saya akan memeriksanya untuk anda. Kalian di mana sih? Cepetan dong. Aku udah mau mati kelaparan nih. Ruangan pribadi menunggu kalian ya. Halo. Orang yang memesan atas nama Mu Yan. Baik. Pak. Tunggu sebentar ya. Shen Yao Chu. Bu. Tuan Gao memesan Xin Yuksuan. Saya akan meminta seseorang untuk mengantar anda ke sana. Oke. Kapten Xia. Saya masuk dulu ya. Hei. Tunggu. Gao Yu Chuan yang mengajakmu ke sini. Kenapa dia tidak bilang padaku? Shen Yao Chu. Kamu tahu restoran ini milik siapa? Dimuka oleh Gao Yu Chuan dan Mu Yan. Teman sekelasnya. Sepanjang jalan menjadi saksi cinta mereka berdua. Menurutmu. Pantaskah kalian berkencan di sini? Gao Yu Chuan yang mengajakku ke sini. Aku hanya memenuhi janji. Gao Yu Chuan benar-benar orang yang berbakat. Siah Hei Zuyang menyuruhmu datang. Aku datang untuk makan malam dengan keluarga Shen Yao Chu. Gao Yu Chuan. Kamu harus mempermalukanku seperti ini. Kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu mencampakkanku dan menikahi wanita lain. Maaf. Aku tidak tahu. Meskipun kamu tidak mencintaiku, Bisakah kamu memberiku sedikit rasa hormat terakhir? Kenapa kamu harus membawa Shen Yao Chu ke sini? Orang lain tidak tahu. Apa kamu tidak tahu arti tempat ini bagi kita? Gao Yu Chuan. Aku membencimu. Halo. Nona. Hei. Tunggu sebentar. Begini saja. Hari ini aku sudah janjian dengan Mu Yan di sini. Aku akan bayar. Kamu pindah tempat lain saja ya? Maaf. Aku tidak menerima penghinaan seperti ini. Halo. Bu. Yao Chu. Cepat kemari. Panggil juga menantu laki-lakiku. Ada apa? Ada sepasang pria dan wanita yang menindasku dan Kai Kai. Mereka pikir keluarga ku tidak ada orang ya? Kalian berdua. Tunggu saja. Mana ada orang seperti kamu? Menabrak orang lalu tidak peduli. Kalau Kai Kai ku kenapa-napa? Aku tidak akan melepaskanmu. Dia benar-benar tidak sengaja. Dia juga sudah meminta maaf pada Anda. Anda menyusahkan orang seperti ini apa gunanya? Bukankah hanya ingin uang sebutkan saja nominalnya? Siapa yang mau uangmu? Huh. Dia menabrak anakku. Aku hanya menyuruhnya minta maaf saja sudah menyusahkannya. Cuma punya sedikit uang kotor saja. Kamu mau menindas siapa? Sebentar lagi anak dan menantu laki-lakiku datang. Aku akan suruh mereka menghajarmu. Yao Chu. Kamu datang tepat waktu. Dua orang inilah yang menindas kami. Eh. Mana menantu laki-lakiku? Bu. Ini menantu laki-lakimu. Gao Yu Juan. Gao Yu Juan. Gao Yu Juan. Ini keluarga ku. Nenek. Paman baru punya dua pacar. Sen Yao Chu. Hah. Inilah pria yang kamu pilih. Inilah menantu laki-lakimu. Apa kamu gila? Eh. Bu. Ada apa-apa bicara baik-baik. Anda jangan memukul Yao Chu. Dia sedang hamil. Aku sudah bilangkan. Hamil lalu diam-diam mendaftarkan pernikahan. Sudah menikah begitu lama tapi belum pernah datang ke rumah sekalipun. Tidak menghormati kamu. Tidak menghormati keluarga Sen kami sedikitpun. Ternyata di luar ada wanita lain. Sen Yao Chu. Sekarang kamu segera pulang bersamaku. Gugurkan anak di perutmu itu. Kita seumur hidup tidak menikah juga tidak boleh menikah dengan orang seperti ini. Eh. Bu. Gao Yu Juan. Keluarga ku kamu sudah bertemu. Kami-kami permisi dulu. Tidak boleh pergi. Gao Yu Juan. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Bolehkah? Bibi. Tadi aku bertindak terlalu gegabu. Maaf. Lalu-lalu wanita ini siapa-apa hubungannya denganmu. Mereka semua adalah rekan kerjaku. Tadi kebetulan bertemu. Menimbulkan kesalahpahaman. Maaf. Eh, 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 bu. Bukankah tadi ibu bilang lapar? Kita makan dulu yuk. Ayo cepat jalan. Jangan buat mereka menunggu. Ayo kita pergi. Iya. Ya, ucu. Pasti sakit ya. Biar ibu lihat. Bu. Ini namanya mundur selangkah untuk maju dua langkah. Kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya pacar. Karena dia menyukai wanita itu. Coba kamu pikirkan. Punya anak dengan pria yang sudah punya tambatan hati. Kamu mau membuatku mati karena kesal ya? Kalau tadi aku tidak tegas menyuruhnya menunjukkan sikap. Kamu mau taruh muka di mana? Aduh. Kalau saja tidak hamil. Aku pasti akan membawamu pergi. Apa-apaan nasi lambung. Harus makan bersamanya. Tapi sekarang kamu sudah hamil anaknya. Kalau kita masih marah-marahan. Yang rugi itu kamu. Kalau begitu. Bagaimana kalau aku mengguburkan kandungannya? Eh. Kamu ini ngomong apa sih? Dia sudah menunjukkan sikapnya. Dia sudah untuk sementara begini dulu. Nanti saat makan kamu tidak boleh bicara. Ibu akan bicara dengannya. Nanti saatnya apa yang harus diminta. Apa yang harus diambil. Keluarga Sen kita tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau begitu minta lebih banyak. Lagi pula tidak ada perasaan. Lebih baik bersikap praktis. Aduh. Akhirnya kamu mengerti juga. Ibu pergi dulu ya. Kamu nanti dandan lagi lalu ke sini. Cepat ke sini ya. Anak bodoh. Makan ini nih. Mahal. Ya ucuk kami itu. Dari kecil sudah penurut dan pengertian. Kuliah lulus dengan beasiswa. Profesi dokter penerbangan itu stabil dan mapan. Di rumah sakit kami. Banyak orang yang sangat iri padanya. Semua berlomba-lomba membawa putra mereka ke rumah kami. Apa aku bisa setuju? Kompleks perumahan kami tidak sebagus miliknya. Maharnya itu belasan ribu yuan. Aku kan cuma punya satu putri kesayangan ini. Oh. Bibi. Di kartu ini ada 500 ribu yuan. Bibi. Di kartu ini ada 500 ribu yuan. Aku juga tidak tahu harga pasarnya berapa. Aku sudah tanya rekan kerja. Ambil dua kali lipat. Aduh. Siyaugau. Aku tahu ketulusan hatimu terhadap yaucu. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi ya. Oh. Dan lagi. Kalian sudah dapat surat nikah. Kenapa masih panggil Bibi? Seharusnya ganti panggilan jadi ibu. Iya. Anda benar. Ibu. Iya. Bagus. Kalau begitu pernikahan kalian rencananya kapan? Salju turun. Salju turun. Kai Kai. Pelan-pelan. Ayo. Ibu tarik jaketmu. Jangan sampai masuk angin ya. Bu. Cepat naik mobil. Iya. Baik. Sudah-sudah. Kakak iparmu sudah panggil taksi. Kalian berdua pulang sendiri saja. Bu. Pelan-pelan. Iya. Baik. Salju turun lagi. Uang itu. Aku akan segera ambil dari ibuku lalu ku kembalikan padamu. Apa maksudmu? Aku tidak tahu kenapa dia datang hari ini. Aku cuma mau cari teman. Pesan tempat yang agak bagus. Tidak penting lagi. Dari awal memang sudah salah. Menikah demi anak. Aku sudah merepotkanmu. Aku tahu sekarang semua ini bukanlah yang kamu inginkan. Jadi. Gau yujuan. Aku minta maaf. Aku hanya memikirkan bayi di perutku. Tidak memikirkanmu. Bagaimana? Sekarang tidak perlu lagi memikirkan anak itu. Aku akan cari jalan sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Terserah kamu. Sip. Terserah kamu. Terserah kamu. Aduh. Kenapa kamu pulang lagi tidak pulang bersamanya? Besok dia harus terbang. Aduh. Kamu jangan terus-terusan ribut begini. Keluarga itu bisa kasih mahar 500 ribu iwan. Kondisi keluarganya pasti tidak buruk. Aduh. Kamu tidak boleh sebodohnya. Anaknya juga sudah ada. Cuma sebelumnya tidak ada dasar perasaan. Ya sudah. Nanti banyak-banyak dihabiskan saja. Aku mau tidur. Pokoknya maharnya sudah kuterima. Kamu jangan harap bisa ambil kembali. Besok pulang kerja kamu cari ibu. Ibu ajak kamu beli cincin. Ya Ocu. Kamu sudah pikirkan mau daftar jurusan apa? Aku sudah pikirkan matang-matang. Aku mau jadi dokter penerbangan. Kamu tidak suka dia. Kenapa kamu menikahinya? Untuk bertanggung jawab pada anak itu. Kamu tahu betapa malunya aku semalam. Awalnya aku berbaik hati mengatur pertemuan. Inginmu Yan ganti suasana hati. Hasilnya kamu malah bawa keluarga Sen Yaocu. Membuat kekacauan seperti ini. Sekarang dia bahkan tidak mau angkat teleponku. Bukankah aku sudah bilang padamu? Urusan ini kamu jangan ikut campur lagi. Oke. Kamu pikir aku mau ikut campur. Kamu selesaikan sendiri urusanmu dulu. Coba kamu lihat. Kamu dan Yan sama-sama teman baikku. Sekarang jadi ribut begini. Ada untungnya. Kami sudah putus 2 tahun yang lalu. Kamu masih mau aku urus apa lagi? Jangan bohong. Setelah dia kembali ke Tiongkok. Ada pertemuannya yang kamu lewatkan. Kamu berani bilang sekarang di hatimu tidak ada niatan untuk balikan. Itu semua urusan masa lalu. Sekarang aku sudah menikah. Kata-kata ini bisakah tidak dibicarakan lagi? Menikah. Menikah. Lagi-lagi menikah. Menikah dengan wanita yang hanya bisa menipumu uang membuatmu sebahagia ini. Kamu bicara lagi coba. Malam ini ulang tahunku. Gao Yu Chuan. Aku tidak peduli kamu ada urusan apa. Kamu harus datang tepat waktu untukku. Kalau tidak, kita putus hubungan. Kalau kamu dan Yan tidak mungkin balikan. Kamu bawa saja Shen Yao Chu. Biar dia benar-benar putus asa. Untuk merayakan selesainya pelatihan ini dengan sukses. Dan juga untuk mengungkapkan rasa cinta dan terima kasih dari pusat pemeriksaan medis kami kepada Profesor Su. Saya umumkan. Malam ini akan diselenggarakan makan malam bersama. Untuk melepas Profesor Su. Pakai cara ini lagi. Memaksa menduduki waktu pulang kerja kita. Aku sih tidak mau ikut makan-makan apapun. Ya cuma kita berdua yang berpikir begitu. Banyak gadis muda di dalam yang berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Profesor Su. Yao Chu. Malam ini kamu akan pergikan. Aku malam ini. Kalau malam ini kamu tidak pergi. Aku juga tidak akan ikut. Bagaimana bisa begitu kamu kan tokoh utama malam ini? Kalau ketahuan kepala departemen. Baiklah. Malam ini aku akan pergi. Sampai jumpa malam ini. Hari ini mau medical check-up. Dokter Sam tidak ada lagi. Kenapa medical check-up saja kamu masih pilih-pilih dokter? Ini kamu yang tidak mengerti. Aku suka tipe wanita dewasa seperti dia. Kamu tidak ada harapan. Beberapa hari yang lalu aku ke pusat pemeriksaan medis untuk cap. Melihat ada dokter pria yang membantu dokter Sam bawa barang. Beli minuman juga. Sekilas terlihat sedang mengejarnya. Apa istimewanya? Lagi pula kita pilot tidak kalah dengan dokter. Betul. Ini kan tergantung kemampuan masing-masing. Siapa yang berhasil ia dapat? Iya kan? Kapten Gao. Jaga mulutmu. Dokter Sam adalah istriku. Wah, aku tidak salah lihat kan? Cuan R benar-benar datang. Tamu langkat. Sudah lama tidak keluar main. Kenapa jadi terikat begini? Eh eh, kalian berdua lihat cepat. Banyak cewek cantik. Aduh. Ya ucu, disini. Cepat sini. Cepat sini. Eh, maaf ya. Nona, tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ayo pergi. Semua sudah menunggu. Oke. Aduh. Jangan dilihat lagi. Jangan dilihat lagi. Orangnya sudah punya pasangan. Ayo, ayo, ayo. Minum, minum. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Hari ini entah baikan dengan Gao Yu Chuan. Entah lepaskan. Jangan tunda lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Dia sudah menikah. Kamu bilang kamu seorang gadis yang begitu sombong. Demi kembali ke sisi Gao Yu Chuan bahkan bisa mati-matian menjadi pilot. Kenapa harus merendahkan diri sendiri? Menjadi orang ketiga. Kamu tidak perlu pakai kata-kata indah itu padaku. Demi Gao Yu Chuan. Aku bisa menjadi wanita terburuk, terhina di dunia ini. Aku tidak peduli dia pikir aku tidak elegan atau tidak tahu malu. Aku tidak peduli. Gao Yu Chuan milikku. Dia memang milikku. Minum sendiri yang tidak asing. Aku temanmu kamu minum ya. Hari ini ulang tahun siahezu. Jangan sampai gara-gara kamu. Nanti tengah malam semua orang ada di UGD lagi. Oke. Kalau begitu kamu minum. Mas ganteng ini. Kalau kamu terus bersikap sombong seperti ini. Aku tidak bisa jamin nanti aku minum atau tidak. Menarik ya. Iya dong. Wah. Cinta lama bersedih kembali. Gao Yu Chuan. Gao Yu Chuan. Iya. Kalian berdua mau kemana. Jum delas. Ya ujuh. Ayo seru seruat. Aku keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Eh. Gao Yu Chuan. Gao Yu Chuan. Apa kau sebenci itu padaku sekarang? Jangan menyusahkan siahezu lagi. Kita sudah putus. Tapi kau masih mencintaiku. Kan. Kau menikahi senya ujuh hanya karena dia hamil. Kan. Xiaohan. Sebenarnya. Jangan bergerak. Aku mohon padamu. Aku tidak sama dengannya. Aku masih punya batasan. Aku sudah jatuh cinta pada senya ujuh. Bukan tanggung jawab. Yu Chuan. Gao Yu Chuan. Cepat pulanglah. Aku sudah baik-baik saja. Kau hari ini. Ya ujuh. Kau begitu keras kepala. Yakin akan bahagia. Definisi kebahagiaan bukankah hanya perasaan pribadi yang murni. Ada orang yang merasa. Menikah dengan orang yang mencintai diri sendiri. Mendapatkan perhatian dan perawatan yang cermat adalah kebahagiaan. Ada orang yang merasa menikah dengan orang yang dicintainya. Meskipun harus mengorbankan segalanya. Rela melakukannya. Sayangnya. Aku yang terakhir. Sebenarnya aku juga. Tapi tidak apa-apa. Aku akan terus menunggu. Ayo pergi. Aku antar kau naik taksi. Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Kalau kau menolakku lagi. Aku akan mengantarmu pulang. Kenapa kau menutup teleponku? Kau mau pergi kemana? Pulang bersamanya. Apa hakmu menanyakan pertanyaan ini? Ikut aku. Kalau aku tidak bertemu denganmu malam ini. Apa kau berencana pulang bersamanya? Atau memanfaatkan mabuk untuk tidur dengannya? Seperti kita dulu. Aku bahkan tidak peduli kau mencium Muiyan. Apa hakmu mengkritikku? Kau harus berbicara seperti itu. Kau yang mulai duluan. Pak Supir. Berhenti. Sen Yaocu. Siapa yang menciummu yang tidak merasa jijik? Dokter laki-laki itu. Kalau begitu aku benar-benar telah membuang-buang waktumu. Aku mabuk berat. Tadi malam yang bilang tidak mau pergi adalah kau. Yang minum sampai pagi juga kau. Huh. Kau pergi kemana tadi malam? Aku menelponmu. Kau tidak menjawab. Mengirim pesan kau juga tidak membalas. Kau tahu betapa khawatirnya aku padamu. Di dalam bau asap rokoknya terlalu menyengat. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sen Yaocu. Susiao. Kalian berdua jadi dokter penerbangan. Aduh. 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 Susiao Lan. Waktu SMA kita sekelas. Ah. Aku ingat. Kau adalah gadis gemuk itu. Aku sudah sedot lemak. Bagaimana? Uang ini sepadan. Kan. Kebetulan pesawatku delay. Bagaimana kalau kita pergi makan sesuatu? Aduh. Jangan ragu lagi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat makan. Benar-benar tidak menyangka kau berubah banyak. Kecuali selera makan. HMPH. Lihat. Baru saja diisi implant. Sekarang aku khusus melakukan perawatan kecantikan. Dulu banyak teman sekelas yang tidak mengenaliku lagi. Oh iya. Aku tiba-tiba teringat gosip besar. Kau masih ingat cowok terganteng di sekolah kita dulu. Gau Yuchuan. Kan. Sekarang dia masih bersama Mu Yan. Sudah lama sekali. Aduh. Kenapa tiba-tiba menyebut Gau Yuchuan? Kemarin aku bertemu mereka berdua di bar. Lalu, aku memotret ini. Aduh. Kau biarkan dia melihatnya. Bagaimana? Manis. Kan. Memang manis. Kan. Pasangan yang serasi. Seperti drama idola. Dulu waktu sekolah. Banyak orang yang menjodohkan mereka. Ternyata semua orang berpikir begitu. Hmm. Mereka bukan biji bunga matahari yang bisa dimakan seenaknya. Hati-hati gigimu copot. Oh iya. Ya Uchu. Aku lihat kau memakai cincin kawin. Suamimu kerja apa? Bagaimana kalian berdua bertemu? Dia ya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sebentar lagi akan bercerai. Cerai itu bagus. Cerai itu bebas. Lagi pula kau dekat dengan air dan menara. Kita cari pilot lagi ya. Kan. Huh. Mu Yan. Aduh. Aku Su Xiao Lan. Ya Tuhan. Keberuntungan apa yang kumiliki hari ini. Bertemu dua teman sekelas sekaligus. Xiao An. Kau masih ingat Yaucu dan Su Xiao? Kan. Yaucu. Su Xiao. Cepat. Xiao An datang. Aduh. Seragam ini terlihat sangat ironis di tubuhmu. Oh iya. Gao Yu Chuan mana? Tidak terbang bersamamu. Kalian berdua bermain peran suami istri ini hebat sekali. Dia jadi pilot. Kau juga jadi pilot. Kenapa? Takut dia terbang ke langit lalu kabur dengan orang lain. Bukankah begitu? Lagi pula kalau tidak diawasi dengan ketat. Takut ada wanita jalang yang tidak tahu diri masuk. Betul. Ada beberapa wanita jalang. Jelas tahu orang lain sudah menikah. Punya anak. Masih saja bencar merayu suami orang lain. Mungkin sudah terbiasa tidak tahu malu. Jadi selingkuhan saja begitu sombong. Kau memaki siapa selingkuhan? Zou Kiki. Bukankah kau pura-pura tidak tahu? Kenapa? Sahabat baikmu tidak memberitahumu. Su Xiao. Jangan bicara lagi. Aku akan bicara. Aku sudah menahan diri lama sekali. Berikan ponselmu padaku. Wakil pilotmu. Kau sangat suka mencium suami orang lain ya? Kenapa? Kau amnesia. Tidak tahu Sen Yao Chu dan Gao Yu Chuan sudah menikah. Sudahlah. Su Xiao. Aku akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Ayo pergi. Yao Chu. Kau tidak bisa menahannya lagi. Semakin kau lemah. Jenis selingkuhan seperti ini akan semakin tidak tahu malu. Kau bilang siapa tidak tahu malu. Membantu selingkuhan dan masih bersikap sok benar. Hari ini aku harus merobek wajahmu. Kau berani menyentuhku lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Lepaskan. Aku bilang lepaskan. Kau baik-baik saja. Awalnya aku ingin menjaga harga diri kita berdua. Tapi kau sendiri yang tidak menginginkannya. Nonamu. Gao Yu Chuan adalah suamiku. Setidaknya sebelum kami bercerai. Dia tetap suamiku. Mencium suami orang lain itu tidak tahu malu. Su Xiao benar. Nonamu. Tolong jaga dirimu. Ayo pergi. Masih sakit. Ini semua salahku karena temperamentalku. Ya Ocu. Apa aku sudah merugikanmu? Merugikanku apa? Kalau Gao Yu Chuan tahu kau memukul Mu Yan. Pasti dia akan datang mencarimu untuk meminta pertanggung jawaban. Kalau begitu pukul dia sekalian. Lagi pula akan bercerai. Ya Ocu. Su Xiao. Aduh. Bertengkar saja sampai koper tidak dibutuhkan lagi. Ambil. Terima kasih. Tadi benar-benar malu. Membuatmu melihat melucon. Huh. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu kau dan Gao Yu Chuan. Jangan bicarakan ini lagi. Oh iya. Aku kirimkan fotonya padamu ya. Saat bercerai dan mengajukan gugatan bisa digunakan. Minta lebih banyak harta atau apapun. Terima kasih. Kalau butuh aku akan minta padamu. Sekarang aku tidak ingin melihat ini semua. Sial. Aduh. Penerbanganku akan tertunda. Bagaimana kalau kita sampai di sini saja. Teman lama. Jaga diri baik-baik. Aku pergi dulu. Hei. Mencari ahli kecantikan. Cari siapa? Benar. Cari Su Xiao Lan. Aku pergi. Aku pulang. Cepat cuci tangan lalu bawa makanan ke meja. Baik. Bu. Aku ingin makan mie buatanmu. Makan mie. Aduh. Kenapa tidak bilang dulu. Ini. Menyiapkan begitu banyak. Besok aku harus makan sisa makanan lagi. Sudahlah. Sudahlah. Kau istirahat di sofa saja. 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 Ternyata hanya mengganti sertifikat sesederhana itu. Bahkan di tempat yang sama dengan saat menikah. Aku masuk. Aduh, sedang ngapain sembunyi-sembunyi begitu. Hari ini saat membereskan lemari, aku menemukannya. Aku lihat ukurannya seperti punya gau yucuan. Tidak apa-apa, sering pulang ke rumah orang lain untuk menginap. Mana ada orang yang sudah menikah tapi setiap hari lari ke rumah orang tua. Bagaimana bisa hubungannya baik? Sudahlah, tidurlah lebih awal. Sudah selesai makan. Hmm. Kalau begitu kita menginap di tempat yang sama, Aku sudah memesan kamar. Hmm. Ada apa? Sepertinya sedang menstruasi. Tuan, ini struk Anda. Terima kasih. Akan mengotori pakaian. Akan terkena darah. Sekarang sudah lebih baik. Tidak terlihat lagi. Itu maaf. Tiba-tiba datang lebih awal. Aku juga tidak menyangka. Aku akan transfer biaya kamarnya padamu. Sayang sekali. Kesempatan masuk kota susah payah baru dapat. Terbuang sia-sia begitu saja. Aku traktir kamu nonton film ya. Setelah selesai aku antar kamu pulang. Saat aku bicara di Kiki. Minggu depan kamu ada waktu. Sahabatku ingin makan malam denganmu. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kalau pacaran, harus saling bertemu. Minggu depan ya. Minggu depan aku cukup sibuk. Tidak apa-apa. Bercanda. Aku sudah sampai di rumah. Bajunya sudah ku cuci bersih. Ku kembalikan padamu. Oh. Tidak usah. Kau simpan saja. Istirahatlah lebih awal. Tidak usah. 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 Gau Yucuan, ada apa denganmu? Aku sudah menelponmu berapa kali. Jangan bilang kau tidak melihat ponselmu. Baru saja turun dari pesawat. Ada apa katakan saja? Shen Yaucu memukul Xiao An. Sekarang seluruh perusahaan heboh. Semua orang sedang membicarakannya. Xiao An adalah selingkuhan. Siapa memukul siapa? Shen Yaucu memukul Xiao An. Tidak mungkin. Dia sama sekali bukan orang seperti itu. Hei, apa yang tidak mungkin? Shen. Dua wanita memperabutkanmu. Masih ada hal apa lagi yang tidak bisa mereka lakukan. Kau terus-menerus bilang padaku kau tidak mencintai Xiao An lagi. Lalu kenapa masih menciumnya? Sekarang seluruh perusahaan menyebarkan rumor bahwa Xiao An adalah selingkuhan. Kau yang paling tahu sifatnya. Aku takut dia akan melakukan hal bodoh. Kau cepat pergi ke sana dan lihat. Dengar tidak? Soal ciuman itu bagaimana? Mu Yan dia yang paling tahu. Aku pergi dulu. Gau Yucuan. Gau Yucuan. Hah? Dr. Shen benar-benar menamparnya. Benar atau tidak? Kau pikir? Tepat di kantin karyawan. Aku punya videonya. Mau lihat? Cepat. 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 Tidak disangka. Dr. Shen biasanya orang yang begitu lembut. Usil. Kau sekarang sudah jadi selebriti di pusat identifikasi medis kita. Benarkah? Mereka semua bilang apa tentangku. Mau bilang apa lagi? Ya cuma membahas tentang perebutan suami antara kamu dan Mu Yan. Setiap kali terjadi hal seperti ini. Poin yang dibahas orang-orang selalu tentang istri sah dan selingkuhan. Para pria berengsat itu seperti menghilang. Lari cepat. Ada apa? Aku takut digigit anjing. Wakil pilotmu. Kenapa kau melaporkan aku? Kau tanpa izin kepala pramugari. Secara pribadi bertukar ke kabin depan. Aku menyuruhmu bertukar kembali. Kau malah menggunakan troli makanan untuk menghalangi pintu kokpit. Kau tahu tidak perilaku ini sangat berbahaya saat penerbangan. Aku kan cuma ingin melayani kelas 1. Lagi pula pesawat sudah mendarat dengan selamat. Kenapa kau menargetkanku? Aku tidak menargetkan siapapun. Aturan adalah aturan. Semua orang harus mematuhinya. Mematuhi aturan. Apa wakil pilotmu adalah orang yang mematuhi aturan? Orang lain sudah menikah. Kau masih saja dengan sengaja merayu suami orang lain di sini. Dengan kepribadian seperti ini. Kau masih berani menceramahiku. Kau tidak tahu malu atau tidak jijik. Kau bilang sekali lagi. Kenapa? Tidak bisa bicara lagi ya? Sekarang seluruh perusahaan tahu hal menjijikan yang kau lakukan. Aku sekarang masih berdiri di sini mendengarkan perkataan selingkuhan yang dipukuli istri sah. Baguslah. Terserah kau. Kau mau melaporkan. Laporkan saja. Denda ya denda. Paling-paling di groundet. Pantas. Ayo pergi. Ayo pergi. Jangan pedulikan dia. Jangan keterlaluan. Melanggar aturan paling banyak di groundet 3 bulan. Memukul wakil pilot. Tidak hanya kehilangan pekerjaan tetapi juga akan dikeluarkan dari industri. Tolong jaga dirimu. Bukankah ini istri sahnya? Dia masih melindungi Muyian untuk apa? Dokter Sen. Apa kau sakit? Kenapa? Kau merasa suamimu belum dicium cukup oleh selingkuhan ini ya? Kau. Sekarang aku akan melakukan tes alkohol padamu. Kau yakin kau tidak sedang mengigau. Kau. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Berhenti. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Nonamu. Aku masih ada urusan setelah ini. Tolong bicara singkat saja. Masalah ini sedang ramai dibicarakan di perusahaan. Kau juga tahu. Tapi bagaimanapun juga masalah ini harus diselesaikan. Jadi, aku ingin memintamu untuk menggugurkan anak di perutmu. Itukah solusimu? Aku bisa memberimu uang. Cukup untukmu hidup berkecukupan seumur hidup. Asalkan kau mau bercerai dengan Gao Yu Chuan. Aku yakin kau juga tidak ingin dia dibicarakan orang lain di kemudian hari. Maksudmu Gao Yu Chuan dibicarakan orang lain karena aku. Bukankah begitu? Kami bersama selama bertahun-tahun. Siapa yang pernah mengatakan hal buruk tentang Gao Yu Chuan? Sampai kau muncul. Sekarang yang dibicarakan bukan hanya kau dan Gao Yu Chuan. Tapi juga aku. Masalah ini bukan karena aku. Kenapa aku harus bertanggung jawab atas perselingkuhan kalian berdua dalam pernikahan? Aku dan Gao Yu Chuan awalnya adalah pasangan. Kalau bukan karena kau memanfaatkan kesempatan dan ikut campur. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Nonamu. Selama ini aku tidak pernah membantah perkataanmu. Bukan karena kau benar. Tapi aku tidak ingin memperkeruh suasana. Aku dan Gao Yu Chuan adalah teman sekelas SMA. Kalau soal siapa yang datang duluan. Kau juga di belakangku. Lagi pula. Saat kami berpacaran. Kalian berdua sudah putus. Dua tahun setelahnya kau bahkan pergi ke luar negeri. Kau bilang aku memanfaatkan kesempatan. Lalu waktu yang kau berikan terlalu longgar. Kau. Kalau hubungan kalian berdua benar-benar baik. Tolong jangan putus. Bahkan jika putus. Kau juga harus menjaganya baik-baik. Jangan biarkan dia tidur denganku. Senyao Chu. Lagi pula. Menurutku. Berpacaran dengan pria yang sudah putus tidak disebut memanfaatkan kesempatan. Tapi mencium pria yang sudah menikah. Tahu dia punya istri tapi tetap jadi selingkuhan. Ini baru disebut murahan. Nonamu. Kau murahan. Jadi. Tolong jangan gunakan uang untuk menghina aku dan anakku lagi. Lagi pula ayah dari anak ini adalah Gao Yu Chuan. Soal pergi atau tidak. Tidak ada hubungannya sedikitpun denganmu. Aku tidak akan menyerah pada Gao Yu Chuan. Mulai sekarang. Aku akan terang-terangan ikut campur dalam pernikahan kalian. Bahkan jika diabaikan semua orang. Tidak masalah. Aku pasti akan mendapatkannya kembali. Kata-kata ini lebih baik kau simpan untuk dikatakan langsung pada Gao Yu Chuan. Tolong jangan buang-buang waktuku lagi di kemudian hari. Kalau kau benar-benar ingin curhat. Bisa pergi ke rumah sakit dan mendaftar di Poliklinik Jiwa. Ternyata rasanya seperti ini. Kenapa dulu aku merasa malu ya? Ya, Ocu. Kenapa baru pulang sekarang? Mengirim pesan padamu juga tidak dibalas. Ayo pergi. Aku ajak kau makan. Profesor Su. Ada apa mencarimu? Pak Zhou dari Fakultas Kedokteran Sakit. Dia pernah mengajar kita berdua. Aku berpikir. Bagaimana kalau kita pergi menjemuknya bersama? Hmm. Shen Yao Chu. Kamu yakin? Aku sungguh minta maaf. Telah memanfaatkanmu tadi. Tidak apa-apa. Aku senang melakukannya. Tapi reaksimu cukup cepat juga. Langsung tahu kalau aku sedang berbohong. Jadi, apakah ada hal lain yang membuatmu menemuiku hari ini? Tidak ada hal lain. Hanya saja setelah pelatihan tadi. Tiba-tiba aku tidak melihatmu. Hatiku terasa kosong. Jadi aku berjalan-jalan kembali. Kau pikir aku mau melakukan apa? Tidak ada apa-apa. Kau takut aku akan menciummu. Tidak. Shen Yao Chu. Ciuman itu. Seperti ini. Meskipun aku sangat ingin. Tapi aku akan menunggu sampai kau mau. Kapten Gao. Kopi Lotsen. Ah. Kamu bisa minum alkohol. Aku lumayan bisa. Ayo. Ah. Minum sekarang juga. Tuang anggur. Bukan. Kak Gao. Kapten Gao. Bagaimana kalau kita pelan-pelan dulu? Kalau terus minum seperti ini, bisa mati orang. Kalau begitu kita minum sedikit saja. Bukan Kak Gao. Apakah kau sedang ada masalah? Ciuman itu, seperti ini. Kau sedang apa? Kak Gao. Berdarah semua ini. Kau mau kemana, Kak? Ya ampun. Kenapa kau minum sebanyak ini sendirian? Kiki. Gao Yu Chuan sepertinya benar-benar jatuh cinta pada Shen Yao Chu. Apakah aku akan benar-benar kehilangan dia? Bagaimana mungkin? Di mana dia bisa dibandingkan dengan posisimu di hati Gao Yu Chuan? Tapi aku sudah mengamati dengan seksama. Tatapannya saat melihat Shen Yao Chu penuh dengan rasa posesif. Itu adalah tatapan yang hanya diberikan kepada orang yang disukai. Rasa posesif belum tentu berarti suka. Kau itu. Membuat Gao Yu Chuan terlalu haus. Semua pria punya hasrat. Shen Yao Chu memberinya tidur. Kau tidak. Tentu saja dia mencarinya. Lagi pula. Kalau benar-benar suka. Bagaimana bisa tidur bersama selama dua tahun. Sampai punya anak. Tapi tidak pernah kulihat dia mengumumkan. Ini menunjukkan bahwa. Di hati Gao Yu Chuan sama sekali tidak ada Shen Yao Chu. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Jelas-jelas akulah cinta pertamanya. Sekarang malah jatuh ke posisi di Cacimaki sebagai selingkuhan. Si Yao An. Kau terlalu konservatif. Kalau sudah suka seperti itu. Ya berikan saja padanya. Harus membuat Gao Yu Chuan tahu bahwa kau jauh lebih baik daripada wanita Shen Yao Chu itu. Tadi sebelum masuk. Aku melihat Gao Yu Chuan. Dia juga minum. Sampai tidak bisa berdiri tegak. Malam ini adalah kesempatan. Kau baik-baik saja. Yu Chuan. Shen Yao Chu. Yu Chuan. Yu Chuan. Yu Chuan. Yu Chuan. Kau datang menemuiku untuk apa? Bukankah kau yang ingin mengakhiri? Aku tidak ingin mengakhiri. Aku tidak ingin mengakhiri. Yu Chuan. Bagaimana kalau kita balikan? Semua yang kau inginkan. Sekarang aku bisa memberikannya padamu. Sekarang aku bisa memberikannya padamu. Siao An. Gao Yu Chuan. Apa maksudmu? Jangan merendahkan dirimu lagi. Kau bukan orang seperti itu. Kenapa? Apa yang bisa diberikan Shen Yao Chu padamu? Aku juga bisa memberikannya. Kenapa kau tidak memilihku? Karena dia istriku. Tolong jaga dirimu. Gao Yu Chuan. Gao Yu Chuan. Halo, Shen Yao Chu. Halo, apakah Anda pacar Kapten Gao? Dia mabuk berat. Tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Terus mengatakan bahwa dia harus bertemu dengan Anda. Cepatlah datang menjemputnya. Kakak Ipar. Maaf ya. Saya akan panggil taksi. Gao Yu Chuan. Bangun. Jangan sentuh aku. Shen Yao Chu. Hari itu aku benar-benar tidak menciumnya. Jangan bercerai denganku. Ya. Pelan-pelan. Gao Yu Chuan. Kata Sandi pintu rumah. Biar aku yang masukkan. Tanggal lahir Mu Yan. Yu Chuan barusan terhadap. Pelan-pelan. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Ini rumah Gao Yu Chuan. Juga rumah yang dibeli Gao Yu Chuan untukmu untuk menikah. Shen Yao Chu. Kau tidak merasa canggung. Nonamu. Rumah pernikahan dibeli untuk pernikahan. Bukan dibeli untuk siapapun. Lagi pula. Kalian juga tidak menikah. Kan. Kau. Yu Chuan. Kau baik-baik saja. Yu Chuan. Dia demam. Adegan ini. Aku sungguh tidak berani membayangkannya bahkan dalam mimpi. Siapa bilang tidak. Mungkin kalau tidak ada Gao Yu Chuan. Kita benar-benar bisa menjadi teman baik. Tapi seperti yang kukatakan di ruang kesehatan. Saat kita mulai berhubungan dengan pria yang sama. Di antara kita. Tidak akan ada lagi rasa hormat. Setelah dia bangun. Ingat untuk memberinya obat sekali lagi. Kau mau pergi? Dibandingkan denganku. Kau lebih mirip nyonya rumah di rumah ini. Berhenti. Kau belum memberitahuku namamu. Shen Yao Chu. Kau. Ingat baik-baik. Namaku Gao Yu Chuan. Mulai sekarang. Kita berteman. Jika liburan tahun itu. Gao Yu Chuan tidak pernah muncul. Kita sekarang akan menjalani kehidupan seperti apa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Tunggu sampai kau ke lugang. Aku akan mentraktirmu ayam goreng. Aku sudah makan ayam goreng. Aku orang lugang. Lalu kenapa kau tinggal di pedesaan? Sama sepertiku. Sedang liburan musim dingin. Rumahku di sini. Ibuku di kota merawat kakakku. Jadi aku diantar ke tempat kakek nenek. Jadi kau tidak punya teman. Siapa bilang aku tidak punya teman? Hei. Berhenti. Kau belum memberitahuku namamu. Shen Yao Chu. Dan kau. Namaku Gao Yu Chu. Mulai sekarang kita berteman. Anak siapa yang tidak sopan begini. Lari cepat. Lari cepat. Lari cepat. Besok aku akan kembali ke lugang. Ini untukmu. Huruf S ini adalah kamu. Nanti kalau kau kembali ke lugang. Pastikan untuk mencari kuya. Simpan ini sebagai kenang-kenangan. Aku takut kau lupa. Bagaimana mungkin? Kita kan sahabat baik. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Ya Ocu Kita berdua sekelas lagi Kau senang tidak? Kita berdua bisa menjadi teman sebangku lagi Oh, oh, gao yucuan Kau juga lulus ujian disini ya Kau di kelas berapa? Aku di kelas 2 Ini teman masa kecilku Muiyan Kami berdua di kelas 3 Halo Halo, ayo Kita makan bareng yuk Aku lapar banget Ayo Makan apa ya? Hei Sampai segitunya Lihat cowok ganteng sampai bengong gitu Kenapa? Kau kenal Huruf S ini adalah kamu Nanti kalau kau kembali ke lugang Pastikan untuk mencari ku ya Gau yucuan Dia Sudah melupakanku Halo teman Gau yucuan Kita pernah bertemu sebelumnya Kamu masih ingat aku Maaf ya Aku tidak ingat Aku masih ada urusan Ayo gau yucuan Cepatlah Tinggal kamu nih Ngapain? Lagi-lagi yang nembak kamu Maaf ya Tidak apa-apa Ayo Duduk dulu di depan sana Halo Susiao Yaocu Kamu di mana? Aku di rumah sakit Janjian periksa kehamilan Lagi antrenih Gau yucuan nemenin kamu Iya Nomor 37 Senyao Chu Aku tutup dulu ya Udah giliranku Senyao Chu Kang Jadwal periksa kehamilanmu belum tiba Kenapa? Ada yang tidak nyaman Saya mau tanya Kalau sekarang tidak menginginkan anak ini lagi Apakah masih bisa dioperasi? Kapten Gau Gau yucuan Kenapa kau di sini? Bukankah kau menemani Yaocu periksa kehamilan? Periksa kehamilan? Iya Kami baru saja teleponan Dia di rumah sakit mana? Rumah sakit penerbangan sipil lah Kenapa kau bahkan tidak tahu istrimu periksa kehamilan di mana? Jangan-jangan kau belum pernah menemaninya sekalipun Kan? Sekarang tidak perlu lagi memikirkan anak itu Aku akan cari jalan sendiri Hei Kenapa kau lari? Yaocu periksa kehamilan tidak mengajakmu Lalu dia pergi ngapain? Apakah meninggalkan Gau yucuan? Benar-benar perlu sampai sejauh ini Senyao Chu Kau datang ke bagian kebidanan ngapain? Periksa kehamilan lah Direktur Su Merepotkan Anda sekali Hei Kenapa kau masih di sini? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik Diskusikan dengan keluargamu Kalau memang mau operasi Sebaiknya cepat diputuskan Kalau ditunda terus Tidak baik untuk kesehatanmu Terima kasih ya Yaocu Kau mau ngapain? Nggak ada apa-apa Cuma mau USG aja Yaocu Lahirkan anak itu Aku akan menjadi ayah untuk anak itu Pergi sana Anakku tidak perlu mengakui orang lain sebagai ayah Kenapa kau membawaku pulang? Kenapa? Senyao Chu Kau hari ini ke rumah sakit ngapain? Periksa kehamilan Periksa kehamilan Begitu Lalu sekalian membunuh anakku Mulai hari ini Kau akan tinggal di sini denganku Sampai anak itu lahir Atas dasar apa? Karena aku ayah dari anak itu Kalau begitu Tuan Gao Soal ini aku harus kasih tahu kamu sedikit Pria tidak punya hak reproduksi Hanya wanita yang punya Jadi Aku punya hak untuk memutuskan tubuhku Lepaskan Senyao Chu Kau sudah memutuskan Memutuskan untuk tidak menginginkan anak ini lagi Kau sudah pikirkan matang-matang Tanpa anak Kau tidak akan dapat sepeserpun dariku Baiklah Tidak masalah Karena sudah diputuskan Kalau begitu aku pulang dulu Halo Jemput aku dong Ya Ocu Kamu baik-baik saja Ya Ocu Ya Ocu Gau yucuan Kau gila Iya Aku sudah gila Lepaskan aku Lepaskan aku Aku tidak punya hak untuk mengendalikan tubuhmu Tapi aku juga harus memberitahumu Aku adalah suamimu Kau punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban suami istri Bagaimana Perlukah aku menelpon Su Sao Chen sekarang Biarkan dia mendengar suaramu saat ini Atau biarkan dia datang menjemputmu Sekaligus menyaksikan urusan suami istri kita Senya Ocu Apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini Kapan kau pernah memanjakanku Bukankah kau selalu memanjakanmu Yan Jangan lepaskan aku Aku mohon padamu Aku hamil Kau bahkan tidak menginginkan anak ini lagi Kau masih berpura-pura peduli untuk apa Aku ingin Makan Kenapa harus seperti ini Seperti apa Jika kau tidak mencintaiku Kenapa kau melakukan semua ini Kau ingin menikah ya menikah Kau ingin cerai ya cerai Senya Ocu Aku bukan orang yang bisa kau kendalikan sesukamu Kapan pemeriksaan kehamilan berikutnya Tidur Aku tidak bisa tidur Agak susah tidur di tempat tidur baru Dulu tidur di hotel kau tidak pernah melihatmu seperti ini Kemari Mulai hari ini Kau harus lebih akrab dengan ranjang ini Lagi pulang Kau akan tidur di sini nanti Tenang saja Mu Yan belum pernah tidur di ranjang ini Demi anak Dia bahkan bisa melakukan ini Gau yucuan Apa dia benar-benar serius Ayo pergi Pekerja keras keluarga kita Lihat apa yang dimasak di kantin hari ini Pasti tidak enak lagi Kau mau resign Kau mau resign Punya niatan itu Aku tulis dulu ya Kau mikir apa sih Kepala sekarang mau merekrut orang baru masuk Kau yakin mau resign saat ini Oh Aku tahu Jangan-jangan gau yucuan keluargamu Mau kamu fokus merawat kandungan Di rumah jadi ibu rumah tangga penuh waktu Aku ingin kembali ke rumah sakit pusat Jadi dokter bedah Ingin kembali ke ruang operasi Kau mikir apa sih Bedah lembur seperti orang gila Kau masih hamil Gau yucuan keluargamu tahu Dia tidak perlu tahu Dokter Sen Gawat seorang lansia di ruang tunggu Tiba-tiba pingsan Minggir Kapan pasien pingsan 10 menit yang lalu Sedang berjalan tiba-tiba jatuh Susi Yao Siapkan EKG Baik Yao Chu Kondisi pasien tidak terlalu baik Bagaimana kalau dirujuk ke rumah sakit lain dulu Tidak bisa Rumah sakit terdekat dari bandara juga 40 km Kondisi pasien tidak memungkinkan Tidak baik Vibrilasi ventricle Siapkan defibrilator Suntikkan 1 mg adrenalin intravena 200 J Pertama Siap Siap Mundur 3 2 1 200 J Kedua Siap Siap Mundur 3 2 1 Sadar Sadar Cepat pindahkan ke pusat medis Baik Aku takut sekali Untung tadi ada kamu Kalau tidak Benar-benar akan terjadi kecelakaan Sekarang kau tahu kenapa aku ingin kembali ke ruang operasi Kan Memang Dibandingkan dengan dokter penerbangan Bedah memberi lebih banyak ruang untukmu berkembang Tapi Yao Chu Kau yakin Gao Yu Chuan juga berpikir begitu Aku rasa Hidupku seharusnya tidak hanya tentang Gao Yu Chuan Xiao An Bukakan pintu untuk ibu Kau sudah 3 hari tidak keluar Xiao An Xiao An Kau sudah bangun Yu Chuan Yu Chuan Minum obat dulu Kenapa kau di sini Ini kan rumah kita Kenapa aku tidak bisa di sini Dimana Shen Yao Chu Dia sudah pergi tadi malam Xiao An Aku sudah bilang padamu dengan jelas Tolong jangan datang ke sini lagi Dan jangan cari Shen Yao Chu lagi Oke Apa yang kau katakan Aku bilang aku sudah menikah Dia adalah istriku Dan juga ibu dari anakku di masa depan Gao Yu Chuan Kita sudah berakhir 2 tahun lalu Karena sudah putus Aku rasa kita tidak mungkin jadi teman di masa depan Gao Yu Chuan Jika kau butuh Aku bisa keluar dari lingkaran hidupmu Gao Yu Chuan Kenapa kau bisa memutuskan semua ini 2 tahun lalu kau juga memutuskan seperti ini Aku tidak sungguh-sungguh Aku hanya ingin kau memujukku Yu Chuan Kau benar-benar ingin mengingkari sumpahmu dulu Maaf Dengar Pasti anak itu Gao Yu Chuan yang bikin masalah Anak ini Aku akan telepon ayahnya sekarang Ayah Jangan telepon Gao Yu Chuan paling benci melibatkan keluarganya Kalau begitu ceritakan pada kami Sebenarnya ada apa Kau harus memberitahu aku dan ibumu Kalau tidak Kita hanya bisa cemas Tidak bisa membantu apa-apa Iya An-an Ada apa Bilang pada ayah dan ibu Apa bertengkar dengan Gao Yu Chuan Kalian jangan tanya lagi Tidak tanya bagaimana bisa bantu Tidak bisa bantu Dia sudah menikah dengan orang lain Apa Lalu bagaimana dengan pertunangan kalian Apakah keluarganya Gao Yu Chuan tahu Aku tidak tahu Aku hanya tahu dia tidak menginginkanku lagi Ya Allah Bu Ada yang mengetuk pintu Oh Datang Datang Yu Chuan datang Cepat 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 Masuk dan duduk Ya Ocu Cepat tambahkan sumpit untuk suamimu Kenapa kau datang Anak ini bicara apa sih Masa suamimu datang ke rumah tidak boleh Aku pulang kerja tidak melihatmu Jadi aku langsung kesini Bagus Bagus Ya Ocu Temani suamimu mengobrol sebentar Aku akan menambahkan dua masakan lagi Terima kasih Bu Aku sudah bilang aku akan mempertahankan anak ini Kau tidak perlu repot-repot datang ke rumah untuk mengawasiku Ya Ocu Kau sebegitu menolakku masuk ke dalam hidupmu Jangan cuma makan sayur saja Makan daging lebih banyak Terima kasih Bu Makanan itu terlalu berminyak Dia tidak terbiasa makan Terlalu berminyak ya Lalu kau suka makan apa Aku akan buatkan lagi untukmu Tidak perlu Bu Aku suka semua ini Yu Chuan Hari ini kau bisa datang ke rumah Ibu sangat senang Lain kali sering-sering datang ya Iya Yu Chuan Ibu dengar dari Ya Ocu Kalian jadi pilot sangat sibuk ya Setiap hari terbang ke sana kemari Pasti bonusnya sangat tinggi Lumayan Dilugang terbilang tinggi Baguslah Baguslah Lihat rumah yang kita tinggali ini Ya Ocu tinggal di sini sejak kecil Kompleks tua ini tidak ada lift Sering mati air dan listrik Jadi ibu mau tanya Aku sudah kenyang Gau yu Chuan Bukankah kau masih ada yang ingin kau bicarakan denganku Eh Orang masih makan Bu Kalau begitu aku Oh Baiklah Kalian berdua ngobrol dulu Kau ternyata sekelas denganku waktu SMA Tidak menyangka Kan Sebelumnya kau adalah dokter bedah Kenapa kau berpikir untuk pindah ke kedokteran penerbangan Bukankah aku sudah bilang Hanya untuk sengaja mendekatimu Sepertinya Kau sudah menyukaiku sejak SMA Gau yu Chuan Kau sebenarnya mau apa Aku ingin lebih mengenalmu Apa gunanya kau mengetahui semua ini sekarang Bukankah lebih baik menjaga jarak seperti dulu Kenapa kau mulai peduli padaku Kenapa kau kembali masuk ke dalam hidupku saat aku sudah putus asa denganmu Gau yu Chuan Aku juga punya hati Aku juga bisa sedih Aku tidak mau nanti saat anakku lahir Kau kembali ke pelukan wanita lain Tidak akan Maksudku tidak akan Tidak akan pernah Aku sudah memeriksanya Wanita hamil jangan selalu menangis Akan mempengaruhi perkembangan janin Yu Chuan Ibu carikan selimut baru untukmu Pakai ini malam ini ya Bu Mana muat tidur di sini Kenapa tidak muat Mantu susah payah datang ke rumah sekali Kau masih menyuruh orang tidur di sofa Kasurnya sekecil ini Ibu jangan paksa dia Menahan mantu di sini untuk menginap Bagaimana bisa disebut memaksa Tidak ada yang memaksaku Terima kasih Bu Kalian berdua ngobrol lagi sebentar Istirahatlah lebih awal Aku keluar dulu ya Berdesak-desakan sedikit Xiao An Hal lain boleh Tapi masalah ini aku benar-benar tidak bisa membantumu Hezu Aku benar-benar tidak punya cara lain Asal aku bisa membuat janji dengannya Aku pasti tidak akan merepotkanmu Kasihanilah aku Kalian berdua adalah teman baikku selama bertahun-tahun Sekarang jadi seperti ini Aku sudah serba salah Aku mohon padamu Hezu Dia tidak mau bertemu denganku Aku benar-benar tidak tahan Sekarang hanya kau yang bisa membantuku Baiklah Baiklah Aku coba ya Tapi aku bilang padamu Ini benar-benar yang terakhir kali Oh iya Bisakah kau Membantuku memanggil Shen Yaocu juga Aku tidak mau makan rebusan panci besi Aku mau makan mihun Boleh Shen Yaocu Nyanyikan lagu budak yang terbebaskan Ajari aku cara melatihnya Aku tinggal lebih lama sedetik Mataku akan buta Aku pergi dulu ya Dadah Kapten Gao Kau mencariku ada urusan Apa maksudmu Tidak ada urusan Tidak boleh menjemput istri pulang kerja Siah Hezu mengajakku berkumpul malam ini Banyak temanku di sana Aku ingin mengajakmu ikut Aku ikut Apa pantas Kau kan keluarga Apa yang tidak pantas Ayo pergi Naik mobil Bukankah hanya makan biasa saja Perlu memesan ruangan pribadi sebagus ini Siya Oan Halo Paman dan Bibi Halo Kakek Gao Halo Hezu datang Kenapa Yucuan tidak datang bersamamu Aku akan menelponnya sekarang Siah Hezu Tidak boleh Kau tidak boleh menelpon Yucuan Muiyian Kau gila ya Kenapa kau memanggil keluarga Gao dan keluargamu Dan menyuruhku secara khusus untuk memanggil Shen Yaocu Apa maksudmu Ini adalah kesempatan terakhirku Aku dan Yucuan sudah bertunangan Asal keluarganya bisa membuatnya bercerai Aku bisa bersamanya lagi Tapi ini hanya akan membuatnya semakin menjauh darimu Tahu Siah Hezu Apa maksudmu Yucuan Dengarkan aku Kau mengajakku ke sini Hanya untuk mempermalukanku seperti ini Gao Yucuan Masuk Yucuan Yucuan Kau dan Xiao An keluarga kami Meskipun di tengahnya berpisah selama dua tahun Tapi anak muda kan Bertengkar kecil itu wajar saja Belum lagi kita sudah ada perjanjian pernikahan sebelumnya Kau tiba-tiba diam-diam menikah begitu saja Ini mau taruh muka Xiao An keluarga kami Muka keluargamu kemana Benar Yucuan Xiao An keluarga kami keras kepala dan berterus terang Kami tahu itu Tapi dia tulus padamu Hanya karena satu kalimat keras darimu Dia bisa mengurung dirinya di kamar Tidak makan tidak minum Menangis selama tiga hari Kami sebagai orang tua Bagaimana bisa tahan melihat putri kami diperlakukan seperti ini Paman Bibi Sebelumnya memang ada yang kulakukan tidak pantas Aku benar-benar minta maaf Tapi aku dan Muian sudah putus dua tahun lalu Sekarang aku sudah punya keluarga sendiri Masalah perasaan tidak boleh dipaksakan Tidak bisa dipaksakan Gao Yucuan Kau tahu apa yang kau katakan Keluargamu dan keluarga Gao awalnya adalah teman lama Keluargamu adalah pemegang sahang terbesar kedua di Jianghang Pernikahanmu dan Xiao An awalnya adalah hal yang baik Urusan pernikahan sebesar ini Kau anggap seperti main-main Di masa depan Bagaimana kami bisa tenang menyerahkan Jianghang padamu Tanggung jawab ini terlalu besar Aku tidak sanggup Jianghang ada kataku saja sudah cukup Berhenti Bicara apa itu Sudahlah Sudah lama tidak bertemu Ketemu langsung bertengkar Harus sampai tegang seperti ini Tiga Dua Satu Cepat pindahkan ke pusat medis Baik Gadis muda Asal mana Aku dari Lugang Rumahku di timur kota Timur kota ya Itu tempat yang bagus Jajanan di sana sangat otentik Aku ingat ada restoran yang menjual clay potter ice Namanya apa ya Yang bapak maksud mungkin Zouji Jika bapak suka Lain kali aku akan belikan sebelumnya Dan minta Gao Yujuan bawakan untuk bapak Betul 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 Zouji Rasanya benar-benar enak Gadis muda Ku dengar sebelumnya kau adalah dokter bedah di rumah sakit besar Kenapa tiba-tiba datang ke sini jadi dokter penerbangan Aku ingin lebih dekat dengan Gao Yujuan Jadi begitu Kau tahu latar belakang keluarga Yujuan Pernah mendengarnya Bagus Kalau begitu aku tanya padamu Berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kau mau bercerai dengan Yujuan keluarga kami Berapa banyak uang yang dibutuhkan agar kau mau bercerai dengan Yujuan keluarga kami Kakek, tidak bicara denganmu Asal Gao Yujuan setuju Aku bisa kapan saja Gadis muda Kau pintar ya Tahu bahwa memegang Yujuan Sama saja dengan memegang kunci emas Jiangnan Airlines Tapi keluarga Gao kami juga punya aturan keluarga Gao Menantu perempuan yang masuk ke rumah harus melayani mertua Memurus suami dan mendidik anak Tidak boleh lagi menampakkan diri di depan umum Artinya, jika kau menikah dengan Yujuan Kau harus menyerahkan semua rencana kariermu setelah ini Bisakah kau melakukannya? Maaf Aku tidak bisa Ya Ocu Gadis-gadis muda zaman sekarang Hanya ingin mencari suami kaya tapi tidak mau susah Siya Oan keluarga kami berbeda Dua anak ini tumbuh bersama sejak kecil Latar belakang keluarga juga cocok Kalau bukan ada orang yang menghalangi Mungkin sudah punya anak Aku juga punya anak Jika tujuan kalian hari ini adalah untuk membuat kami bercerai Maka aku minta maaf Sebelum Gao Yujuan bicara Aku tidak akan setuju Tapi kalian juga jangan khawatir Bahkan jika suatu hari nanti kami bercerai Aku tidak akan meminta sepeserpun dari Gao Yujuan Maaf Aku permisi dulu Aku ikut denganmu Berhenti Hari ini jika kau pergi bersamanya Jangan pernah masuk ke rumah keluarga Gao lagi Hari ini jika kau pergi bersamanya Jangan pernah masuk ke rumah keluarga Gao lagi Baik Bagus kau anak nakal Kabar gembira sebesar ini Kau berani menyembunyikannya dari kakekmu Sudahlah Bawa gadis itu keluar untuk makan enak Makanan di sini terlalu dingin Tidak berperasaan Yujuan Tenang saja Soal perjanjian pernikahan Kakek yang akan memutuskan untukmu Ayah Tuan Gao Apa maksud Anda? Buah yang dipaksa matang tidak akan manis Ini bukan zaman dulu lagi Urusan anak-anak Biarkan mereka yang memutuskan Pertunangan ini dibatalkan Keluarga Gao kami akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada keluargamu Gadis muda Tenang saja Keluarga Gao kami tidak akan membuat banyak aturan untukmu Pergilah dengan Yujuan tanpa khawatir Terima kasih Seharusnya aku yang berterima kasih Terima kasih Dr. Shen Yujuan Si Yao An Gao Yujuan Gao Yujuan Demi dia Kau benar-benar bisa menyerahkan segalanya Kalungku Jangan sentuh aku Yao Chu Yao Chu Kau baik-baik saja Kita pergi Aku bilang padamu ya Nanti kita selesai main bola langsung makan hotpot Aku trakir kau dan Xiao An ke restoran terenak di dekat sini Ayo Kalung ini milikmu Iya Tahun itu aku mengalami kecelakaan mobil Aku tidak ingat apa-apa Untunglah Akhirnya aku menemukanmu Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi Nona Nonamu Bagaimana Bisa diperbaiki Memperbaikinya tidak masalah Tapi ukiran di atasnya berubah bentuk Aku hanya bisa mengukirkan yang baru untukmu Ukiran Ini diukir huruf S Mungkin nama keluarga seseorang Bagaimana Perlukah ku bantu mengukirkan yang baru untukmu Xiao An Kau yakin kalung itu benar-benar hadiah dari Gao Yu Chuan untukmu Apa maksudmu Tadi aku dengar di toko perhiasan Pemiliknya bilang di atasnya diukir huruf S Sen Yao Chu Kan Kita semua satu SMA Hari itu dia melihat kalung ini juga sangat gembira Aku Aku Gao Yu Chuan Orang yang dicintainya dari awal sampai akhir hanya aku Xiao An Kau harus jujur pada Gao Yu Chuan Sekarang dia hanya hilang ingatan Tapi kalau nanti dia ingat Dia akan memandangmu bagaimana Apa masih penting bagaimana dia memandangku Sekarang hatinya sepenuhnya milik Sen Yao Chu Apakah masih penting kalung ini milik siapa Xia Hezu Kau benar-benar harus menghancurkan semua kenanganku dengan Gao Yu Chuan Nanti Aku akan berusaha memisahkan kalian berdua Sekarang kakek Gao Yu Chuan kesehatannya memburuk Bersiap untuk membagi kekuasaan Keluarga seperti mereka Cucu yang punya keturunan duluan yang diuntungkan Sen Yao Chu sudah hamil Jadi sekarang Gao Yu Chuan sangat membutuhkannya Bahkan jika hanya demi kebaikan Yu Chuan Tolong jangan ganggu mereka lagi Jadi Tahun itu kau yang mengambil kalung ini Gao Yu Chuan juga karena kalung ini makanya bersamamu Benar Aku berbohong padanya Aku selalu berpikir bahwa selama waktu cukup lama Kita berdua akan melupakan hal ini Dan memang begitu kenyataannya Gao Yu Chuan mencintaiku selama 10 tahun penuh Sampai kita putus Kalau begitu kau harus tahu 10 tahun ini kau curi dariku Kan Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kau dan aku sama-sama tahu kepribadian Gao Yu Chuan Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan Dia juga tidak akan mencintai orang yang tidak dia cintai Jadi Mau ada kalung ini atau tidak? Perasaan kita selama 10 tahun ini nyata adanya Tidak akan hilang karena kalungnya berganti pemilik Memang Lagi pula dia hanya mengenali kalungnya Bukan orangnya Lalu apa? Kau mau melaporkanku Membuat Gao Yu Chuan semakin membenciku Dia berhak tahu kebenarannya Tapi seperti katamu Sekarang membicarakan ini sudah tidak ada gunanya lagi Lagi pula tidak ada wanita yang akan merasa bahagia karena pria merasa bersalah padanya Aku hanya merasa tidak pantas untuk 10 tahun ku Ya Ocu Kau masih ingin resign? Iya Ini adalah keputusan setelah aku berpikir matang-matang Aku harap Anda setuju Seingatku suamimu adalah Kapten Gao Kan? Kalian berdua bekerja di Jianghang Bukankah itu bagus? Kau sudah membicarakan hal ini dengannya Ini urusanku sendiri Aku bisa memutuskan sendiri Baiklah kalau begitu Kalau begitu Kau tinggal satu bulan lagi untuk membantuku memimbing dokter baru Kalau berubah pikiran Kapan saja bisa datang cari aku Kapanpun aku akan selalu menyimpan tempat untukmu Sebelum lepas landas Semua persediaan dan tanggal kadar luar saat obat-obatan yang sudah dibuka harus diperiksa dengan cermat Termasuk daya baterai defibrillator Kak Ini Kaptennya Ganteng banget Pemeriksaan sebelum penerbangan Hari ini di ruangan sebelah Aku mau kau yang melakukannya untukku Tidak ada masalah Boleh pergi Kenapa kau resign tidak memberitahuku Ini urusanku pribadi Aku dengar dari direkturmu kalau kau mau kembali ke ruang operasi Itu kan melelahkan Bagaimana dengan bayi di perutmu Shen Yao Chu Bukankah kita baik-baik saja akhir-akhir ini Gao Yu Chuan Kenapa kau bersikeras menginginkan anak ini Kenapa-kenapa Kenapa harus ada alasan Dulu karena tanggung jawab Sekarang karenamu Siya Hezu sudah memberitahuku tentang talung itu Shen Yao Chu Gadis 10 tahun lalu itu adalah kau Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal Aku sudah memberitahumu 10 tahun yang lalu Di tempat parkir sepeda sekolah Kau masih ingat Halo Teman sekelas Gao Yu Chuan Kita pernah bertemu sebelumnya Kau masih ingat aku Gao Yu Chuan Kau hanya mencintai talung itu Bahkan jika yang memakainya bukan aku Kau tetap mencintainya selama 10 tahun Bahkan jika kita sudah tidur bersama selama 2 tahun Kau tetap tidak mencintaiku karenanya Sekarang begini Lalu apa Kembali ke SMA untuk mengejarku Lepaskanlah satu sama lain Aku akan mempertahankan anak ini Tapi pernikahan kita benar-benar tidak perlu lagi Shen Yao Chu Semua ini Apa yang kau inginkan Jujurlah pada dirimu sendiri Cari tahu siapa yang sebenarnya kau cintai Yao Chu Ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu Lihat kakakmu akhir-akhir ini naik tangga selalu moseng-mosan Rumah tua kita ini sudah cukup lama kita tinggali Lantainya juga sangat tinggi Memang harus ganti rumah yang ada liftnya Ibu Sekarang aku benar-benar tidak punya uang Bukankah ibu sedang berdiskusi denganmu Kau pinjam saja dari Yu Chuan Nanti kalau kita sudah lapang Kita kembalikan padanya Kembalikan Pakai apa mengembalikannya Kau sudah hampir mengeringkanku Sekarang kau masih ingin mengulurkan tanganmu ke gauh Yu Chuan Kau pikir dia mencintaiku sampai sejauh itu Shen Yao Chu Aku juga sudah tua Aku juga tidak kuat naik tangga lagi Tolong bantu ibu Tidak mungkin Kalau kau bisa Pinjam saja sendiri darinya Kau Bu Yao Chu Weii Dia jatuh dari tangga Cepat bawa ke UGD Anakku Pasien perlu segera diselamatkan Cepat bayar biayanya Ya Tuhan Anakku Ibu tidak bisa hidup tanpamu Aku sudah bilang harus ganti rumah yang ada liftnya Tapi tidak ada yang mendengarkanku Sudahlah Jangan menangis lagi Aku akan cari jalan Baik Tidak apa-apa Tidak apa-apa Maaf Sudah mengganggumu selarut ini Berikan tagihannya padaku Aku yang bayar Mana tagihannya Masih mau mengobati kakakku atau tidak Yao Chu Suamimu sudah datang dan membayarnya Apa Kau menghubungi Gao Yu Chuan Mantu laki-lakiku Kenapa aku tidak bisa menghubunginya Ibu 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 Dokter bilang kondisinya sudah stabil Prosedur rawat inap sudah ibu urus semua Tinggal operasi saja Tenang saja Bu Mantu laki-lakiku yang baik Kenapa kau datang Aku suamimu Keluarga pasien Sen Wei Yi Sekarang masih perlu melakukan beberapa pemeriksaan Siapa di antara kalian yang akan membayar biayanya Istriku sedang hamil Biar aku saja Aku yang bayar Kau di sini temani ibu dan kakak ipar Pakailah Oh Bukankah ini Yu Chuan Sudah besar begini Kalau dibilang begitu Kita sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu Pak Mansu masih ingat dengan baik Iya Memang sudah lebih dari 10 tahun Halo Direktur Su Halo Hari ini datang ke rumah sakit kami Sakit apa Bukan aku Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan Pak Mansu Ini kakak istriku Dokter bilang harus segera dioperasi Tapi kondisinya di rumah sakit kita tidak dianggap terlalu darurat Jadi aku ingin minta tolong Pak Mansu untuk menghubunginya Istri Kau sudah menikah Aku dan ayahmu berteman baik selama bertahun-tahun Dia bahkan tidak bilang untuk mengundangku ke pesta pernikahan Keterlaluan sekali Aku belum mengadakan resepsi pernikahan Nanti aku pasti mengundangmu Baiklah Baiklah Aku akan mengaturnya untukmu sekarang Nanti jangan lupa bawakan permen pernikahan untuk Paman Pasti Pasti Paman melihatmu tumbuh besar sejak kecil Bagaimana aku bisa tidak pergi Aku antar kau kembali ke pusat medis Tidak usah Kau masih harus terbang pagi ini Sekalian saja Aku turun dulu Tidak usah Di luar terlalu dingin Halo Hebat kau Gao Yu Chuan Menikah dengan wanita entah dari mana Itu tidak apa-apa Masih menyebarkannya kemana-mana Telepon dari Paman Su sampai ke sini Menanyakan kenapa kau tidak menikah dengan gadis dari keluargamu Paman Su benar-benar temanmu Ya Mulutnya ember sekali Kalau begitu Jangan gunakan hubunganku untuk membantu keluarga istrimu Yu San sebentar lagi akan pulang Nanti kau pulang Kita makan bersama sebagai keluarga Kalian makan sebagai keluarga saja Aku tidak akan ikut campur Apa maksudmu? Meskipun kau tidak patuh seperti Yu San Tapi kau tetap anggota keluarga Gao Yu San bisa tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun untuk perusahaan keluarga Sedangkan kau Tinggal di kota yang sama denganku selama bertahun-tahun Tidak pernah sekalipun kulihat kau pulang ke rumah Gao Yu Chuan Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Tidak apa-apa Kau punya Gao Yu San sudah cukup Dia mendarat siang ini Kau jemput dia di bandara Perlukah aku pergi menggantikanmu? Aku tidak mau bertemu dengannya Yu Chuan Kenapa selalu cemberut? Oh Ya Ocu kita juga di sini Kenapa masih bengong? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ayo Makan bersama Tidak usah Aku masih harus terbang Mana Ya Ocu? Dia juga tidak bisa Sampai jumpa di rumah Ayo Temani teman lama makan Tanganmu kenapa? Waktu pulang Melihat ketidakadilan di bandara dan membantu Jadi begini Masih sama seperti dulu Tidak berubah Bagaimana kabarmu selama ini? Baik Kau bagaimana? Cukup baik Belajar dengan giat Bekerja dengan keras Menunggu kesempatan Menunggu kesempatan Kesempatan untuk kembali Selamat ya Keinginanmu terkabul Ya Ocu Sudah menikah Menikah dengan Gao Yu Chuan Bisa ditebak Aku pulang Ibu Ya Ocu Ini Kakak Gao Yu Chuan Dia datang ke rumah kita untuk pinjam toilet Halo Bibi Kak Yu Chuan Ajak dia masuk untuk istirahat sebentar Sebentar lagi selesai Kalau begitu Kau duduk dulu di sofa Aku ambilkan air minum untukmu Baik Ini saat kita baru kenal Kan? Kok kau tahu? Aku ingat baju ini Suatu kali kau dan Yu Chuan sedang bermain main dan kau tidak sengaja jatuh ke lubang Bajunya sampai kotor Kau bahkan menangis keras dan menyuruhnya mengganti rugi Yu Chuan pulang untuk makan Bagaimana? Apa terbakar? Masih ceroboh seperti waktu kecil Kak Yu Chuan Bukankah kau mau pakai toilet? Cepatlah pergi Merepotkan Bibi Huh Kakaknya sepertinya agak aneh Aneh bagaimana? Tadi dia memegang tanganmu Aku melihatnya Tatapannya padamu itu seperti ingin menelanmu bulat-bulat Ibu Jangan bicara sembarangan Kenapa kau tidak percaya? Dengarkan aku Jaga jarak dengannya Jangan sampai Yu Chuan salah paham Dengar Tidak Baiklah Baiklah Kak Yu Chuan Mau duduk lagi sebentar? Tidak Bibi Sudah malam Lain kali aku akan datang khusus untuk mengunjungimu Lain kali Boleh Lain kali datang bersama Yu Chuan Ya Pas banget Yao Chuan juga sedang hamil Periksa kehamilan dan urusan lainnya masih banyak Pas banget kalian berdua bisa bantu Kamu hamil? Iya Kalau begitu aku harus kasih kamu hadiah besar nih Oke Kalau begitu aku pergi dulu ya Nggak ganggu kalian istirahat lagi Oke Oke Kak Yu Chuan Hati-hati di jalan Aku nggak antar ya Ingat apa yang sudah kukatakan padamu ya Aku tahu Si Gao Yu San ini baru pulang ke negara udah nggak tahu mati di mana Pesawat hari ini udah malam begini belum juga pulang Aduh Kamu jangan khawatir Siapa tahu lagi nyari Yu Chuan Dua saudara udah lama nggak ketemu Ngobrol-ngobrol nostalgia itu wajar Aku kesal ya karena ini Dua bocah tengik ini udah pulang juga nggak tahu mau nemok aku dulu Bener-bener nggak ada sopan santunnya Dua saudara itu dari kecil ikut ibunya Terus di desa ikut kakek nenek dari pihak ibu Pasti lebih dekat sama yang di sana Kita jemput mereka pulang itu udah gede Ayah, Bibi Hei, aku pulang Oh, Yu San, kamu udah pulang Yuan Bin, putra sulung yang kamu rindukan siang malam udah pulang nih Masih tahu jalan pulang Lihat kamu tuh, anak nggak pulang kamu kangen Udah pulang kamu malah gini Yu San, capek ya di jalan Bibi udah beresin kamar buat kamu Pulang bisa langsung ditempatin Repot-repot ya Bibi, tunggu dulu Kamu tahu Gao Yu Chuan nikah, kan? Baru tahu, dia benar-benar gila Sekarang kakekmu lagi ada masalah kesehatan Ini adalah waktu yang krusial untuk pembagian kekuasaan Dia benar-benar gila sampai bikin onar kayak gitu Sekarang dia udah nikah Istrinya juga lagi hamil Bukankah itu bagus? Ini kan cicit pertama keluarga Gao kita Melahirkan anak itu gunanya apa? Apa kakekmu bagi warisan berdasarkan jumlah orang? Keluarga seperti kita Setiap keputusan harus memaksimalkan keuntungan Dia berani-beraninya nikah sama anak keluarga miskin Om dan tante kamu pasti pada ngakak Asal anak itu lahir, kakek suka aja udah cukup Pendapat om dan tante gak penting Percuma aku sekolahin kamu ke luar negeri selama bertahun-tahun Kenapa kamu masih belum ngerti juga Anaknya siapa itu gak penting Ibunya anak itu siapa itu kuncinya bisa dapat warisan berapa banyak Kakekmu bagi kerajaan bisnis yang dia bangun Pasti akan mempertimbangkan cucu mana yang bisa mengembangkan perusahaan lebih baik Aku cuma punya dua anak laki-laki Yaitu kalian Sekarang malah gini Gao Yuchuan langsung mengurangi setengah peluangku Ayah Kamu tetap harus percaya diri Urusan punya anak laki-laki Bibi He akan bantu kamu Yusan Kamu tahu di dewan direksi perusahaan ada keluargamu, kan? Anak perempuan keluarga itu dari dulu suka sama Yuchuan Dua keluarga itu udah lama ngelamar Tapi hari itu kakekmu ketemu istri Gao Yuchuan terus Langsung dengan mudahnya batalin pertunangan Benar-benar konyol Lalu kamu mau gimana? HMPH, gimana? Cari cara supaya Gao Yuchuan cerai Ayah Yuchuan gak ada di jajaran manajemen perusahaan Kenapa kamu masih mau ikut campur urusan pernikahannya? Apa aku ngomongnya belum jelas Oh Ong dan sepupu kamu semuanya lagi nyari keturunan keluarga kaya buat dimikahin Kalian berdua juga gak boleh jadi beban buatku Jadi Mengorbankan aku seorang diri masih belum cukup Masih harus ngorbanin Yuchuan juga Berkorban Meneruskan bisnis keluarga Gao Kobi bilang berkorban Tapi sekarang nuru Yuchuan cerai itu bisa bawa apa buat keluarga Apa anak perempuan keluarga kaya semuanya suka sama duda Cerai atau gak cerai tetap aja ada nilainya Dengar kata Bibihe kamu Putri sulung perusahaan pelayaran sekarang lagi megang kendali perusahaan Sama kayak kasusnya Yuchuan Kakekmu selalu ingin mengembangkan bisnis dengan perusahaan mereka Tapi belum pernah ada kesempatan Kalau Yuchuan nikah sama dia Masalah terbesar kakekmu terselesaikan Maka jalur bisnis ini Nantinya akan jadi milik keluarga kita Ayah Kalau aku gak salah ingat Nona Zong itu gak cuma janda punya anak Tapi juga lebih tua dari Yuchuan belasan tahun Kamu ngerti apa? Udah nikah terus duduk manis di posisi itu Perempuan kaya apa yang gak ada Masa ia harus kaya kamu? Nafkahi beberapa keluarga Gao Yu San Aku selalu berpikir kamu beda sama Gao Yu Chuan Gak ngangka kamu kuliah di luar negeri beberapa tahun Kamu Kamu juga jadi gak becus Sabar Sabar Anaknya susah payah baru bisa pulang Kamu jangan marah-marah sama dia Kesehatanmu lebih penting Maaf Yah Aku yang salah ngomong sembarangan Yu San Aku dengar cewek itu kerja di pusat pemeriksaan medis Jiang Hangya Iya Udah lah Udah malam nih Kamu istirahat di kamar sana Besok pagi ikut aku ke pusat pemeriksaan medis Ketemu sama menantu kesayanganku Ya Ocu Kamu bilang Kamu pergi nanti siapa lagi yang nemenin aku ngobrol Sifat kamu tuh Mau aku pergi atau gak Mulut ini gak bisa diem Aku gak peduli Aku juga mau resign Aku mau ikut kamu pergi Untuk pemeriksaan Capetan beres-beres semuanya Direktur bilang dua pagao dari perusahaan mau datang inspeksi Capetan siap-siap semuanya Baru datang sih Lebai banget Hei Dua pagao itu jangan-jangan saudaramu semua ya Udah jangan ngegosip ah Awas ntar kena razia pimpinan Ayo 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 Dua pimpinan Silahkan lewat sini Selamat datang pimpinan di pusat pemeriksaan medis kami Ini semua dokter disini Mohon arahannya dari pimpinan Gak usah Kalian antar tuan gao muda jalan-jalan aja Biar dokter Sen nemenin aku ngobrol aja Ayah Kenapa? Dokter Sen Kita ngobrol di kantor kamu yuk Tuan gao muda Gimana kalau kita lihat-lihat kesini? Tunggu dulu Kenapa? Tolong izin buat aku ya Hei Hei Kamu ngapain ini udah mau terbang? Kamu mau kemana? Sen yao cu Yao cu mana? Di kantor Cepetan sana Yucuan Itu ruang diagnosis Ya o cu Aduh Ini pertama kalinya buru-buru gini mau ketemu bapak mertua Gao Yuanbin Kamu mau ngapain? Kurang ajar namaku bisa-bisanya kamu panggil langsung HMPH Aku suruh dia buatin aku teh Gimana dia akan menantu? Kewajiban segini aja gak bisa dilakuin Gak bisa Nikah diam-diam gini emang beda Gak ada aturan sama sekali Hei Siapa namamu? Dia istriku Ayah Namaku Sen yao cu Udah manggil ayah aja nih Aku dan Yucuan punya hubungan yang sah Selama bapak masih menganggap dia anak bapak Aku harus panggil bapak ayah Aku dan Gao Yucuan punya hubungan darah Ini gak bisa diubah Tapi kalau soal menantu kamu ini Diakui apa enggak? Itu lain cerita Bapak benar Aku dan Yucuan Cuma hubungan di atas kertas Bisa diubah kapan aja Bapak temang aja Begitu dia cerai sama aku Aku gak akan panggil bapak ayah lagi HMPH Oke Kalau gitu kamu udah mikir matang-matang Aku langsung aja ya Keluarga kami berharap dua saudara Yucuan Nikah sama perempuan yang sepadan Kalau kamu Aku udah selidiki kamu Bapakmu meninggal sejak kamu kecil Ibumu juga gak punya pekerjaan tetap Punya kakak laki-laki yang sakit-sakitan Dilihat dari situ Kamu gak pantas sama kata setara itu Jadi Pernikahan kalian gak aku restui Orang tuaku seumur hidup kerja keras Ngurus dan ngebesarin aku sama kakakku Walaupun kakakku sakit-sakitan Tapi juga selalu kerja keras Nikah punya anak Aku dari kecil udah nurut Kerjaan lancar Sekarang nikah Hamil Dilihat dari manapun udah sesuai banget Sama nilai-nilai mainstream masyarakat Gak tahu ya Pak Direktur Gao Bapak mau demi yang namanya setara itu Maksa anak bapak buat ninggalin pernikahan aku yang sekarang Atau cucu bapak yang belum lahir di perutku ini Kamu Kalau gitu bapak gak punya niatan itu Ya aku sama Yucuan tetap sah sebagai suami istri Bapak pantas aku panggil ayah Ini sopan santun yang diajarin orangtuaku Cuma itu aja Aku masih ada kerjaan Permisi dulu ya Yucuan Temenin bapak dulu ya Kamu lihat Kamu lihat nih Ini istri yang kamu nikahin buat aku Kan Kamu sendiri bikin aku kesel belum cukup Nikah lagi bawa satu orang lagi buat bikin aku kesel Iya Hebat Kan ini istriku Kamu Pak Direktur Saya antar bapak lihat-lihat lagi ya Lihat-lihat apaan lagi pergi sana Pak Direktur Saya antar bapak Udah lama gak lihat ayah marah besar kayak gitu Yau cuman dia baik-baik aja Kan Aku ada yang mau ku tanya Tahun itu sebenernya terjadi apa di antara kita Tahun apa Masa ia udah lama gak ketemu Kamu lupa aku siapa Kamu tahu aku ngomongin apa Kan Musim panas tahun itu Aku Kamu Sama Yau Chu Sebenernya terjadi apa di antara kita Kayaknya kamu beneran lupa kejadian rebutan Yau Chu sama aku dulu Rebutan maksudmu apa Ya arti harfiahnya lah Kamu gak tahu isi hati kamu sendiri apa Yucuan Kalau kamu beneran gak suka sama dia Yaudah lepasin aja Gau Yusan Maksudmu Kamu juga suka sama Yau Chu gitu Iya Iya Dulu itu karena kamu tahu aku suka sama dia Makanya kamu sengaja deketin dia Kan Ingat baik-baik Namaku Gau Yucuan Mulai sekarang Kita berteman Dan kamu tahu banget aku mau nembak dia pakai kalung kunang-kunang Eh kamu malah sengaja nyolong Gau Yucuan Kamu gak tahu malu banget Dari kecil sampai gede Apapun yang aku suka kamu pasti mau rebut Aku kakak Aku rela ngalah sama kamu Tapi Yau Chu beda Kamu gak beneran suka sama dia Tapi aku iya Gau Yusan Aku suami sasen Yau Chu Di perutnya ada anakku Kamu gak mikir Gau Yuan Bin bisa nerima dua anak laki-lakinya suka sama perempuan yang sama Dia bisa nerima apa enggak Aku gak peduli Kali ini Yau Chu itu urusan aku Ayo habiskan 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 Kapten Gau Oh Yucuan datang Tamu langka nih Akhirnya mau juga ikut acara Gimana hari ini gak jadi suami idaman lagi Jangan ngomong sembarangan Emang iya Kan Duduk 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 dong Kamu akhir-akhir ini gak pernah ikut acara Hari ini dia mau datang aku juga gak melarang Aku juga gak ngangka kamu bisa datang hari ini Siyaoan Leon Tin Kalung yang dulu udah aku rusak Jadi aku beliin yang baru Tulisan di atasnya biar kamu yang ukir Kalau kamu masih inget kita dulu sebaik apa Kamu harusnya tahu harus ukir nama siapa Kan Yucuan Selama ini Semua yang kita lalui itu bukan bohong Sekarang kamu berubah hati Eh malah mau menyangkal pakai kalung Aku sangat kecewa selama tinggal Siyaoan Siyaoan Bukannya aku mau ngomong apa ya Kamu sebenernya suka sama orangnya apa sama kalungnya Kamu bisa bedain gak sih Aku sama Muiyan bisa jadian ya gara-gara kalung ini Aku selalu mikir dia itu cewek kecil waktu dulu Kalau gitu Sen Yaocu Dia cewek itu Dia Iya Tapi aku takut orang yang dia suka bukan aku Ngapain kamu peduli dia suka sama siapa Kamu cukup pastiin kamu suka sama Sen Yaocu Yaudah kejar dia Susah banget ya Gau yucuan Ngejar istri sendiri Kedinginan ya Nggak juga Sebenernya kamu nggak perlu nganterin aku pulang Aku sama Gau yucuan udah mau cerai Cerai Iya Yaocu Aku nggak pernah karena yucuan Aku karena diriku sendiri Dulu aku selalu banyak pertimbangan Makanya aku melewatkan kesempatan buat nyatain perasaanku ke kamu Karena kamu bilang kamu sama yucuan mau putus Aku akan sabar nunggu hari itu Ma' Ma' Walaupun Gau yucuan nggak cinta sama aku Tapi aku dari awal sampai akhir cuma cinta dia seorang Datang 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 Siapa nih malem-malem gini Mantu Yaocu Yucuan datang nih Masuk Masuk Kamu ngapain kesini Aduh 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 Mamaku masih disini Kamu ngapain Kamu minum ya Obrolan kamu sama Gau yucuan sore ini Aku denger semua Dengar apa? Dengar kamu sebenarnya nggak pernah suka sama aku Kalung itu juga hasil ngerebut dari Gau yucuan Kamu cuma lagi kesel sama dia doang Nggak gitu Kamu tenang aja Aku udah nggak ada rasa lagi Kamu udah nggak ada rasa lagi Iya Jadi kamu juga nggak perlu ngerasa bersalah terus melakuin hal-hal yang nggak perlu ini Kau kamu tahu Aku melakuin ini karena bersalah Terus karena apa? Karena kamu tahu kamu kenal aku waktu kecil Terus jadi suka sama aku Cintamu murahan banget dong kalau gitu Senyaocu Aku ngapain aja salah Ya udah kasih tahu aku harus gimana Ya udah kasih tahu aku harus gimana Dua tahun aku sama kamu Aku nggak pernah inisiatif ngehubungin Muyian Aku juga nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia Ya ocu Aku beneran mau lupain dia Tapi begitu dia balik Kamu tetap aja goyah Kan Dua tahun Lebih dari 700 hari Pernah kepikiran buat mastiin hubungan sama aku nggak Aku selalu nanggep kita pacaran Pas aku sadar aku salah orang Aku beneran benci diriku sendiri Kenapa bisa-bisanya lupa sama kamu Cuma gara-gara kalung ini Aku dengan bodohnya masukin semua perasaan masalah luku ke situ Ya ocu Aku salah Kasih aku satu kesempatan Biar aku bisa nebus kesalahan aku selama 10 tahun ini Ya Aku nggak mau lagi Kalung ini udah dia pakai selama ini Aku jijik Ya udah kasih tau aku Harus gimana Gaul yucuan Kalau kamu beneran pernah suka sama aku Walaupun kamu amnesia Tapi pas ketemu aku lagi Kamu pasti bakal jatuh cinta lagi sama aku Tapi kamu nggak Udah salah orang dari awal Ya udah terusin aja salahnya Jadi aku bahkan nggak punya kesempatan buat benerin kesalahan aku Jadi pisah bakal lebih baik Bakal lebih baik buat anak di perut Kan Sen ya ocu Kecuali 2 tahun ini nggak pernah ada kejadian apa-apa Kalau nggak Siapapun nggak bakal tenang Hubungan kalian berdua mesra banget ya Sampai lingkaran hitam di bawah mata mau jatuh ke lantai Urus diri sendiri aja sana Ngalahin aku ngapain Kak Gau Pak Direktur dateng Juru kamu ke ruang meeting Oke Duduk Ada yang mau ku bicarakan sama kamu Nggak usah Berdiri aja Dari awal aku udah kasih tau kamu Aku nggak setuju sama pernikahan kamu sama perempuan itu Cepetan cerai Kamu sakit ya Gimana sih kamu ngomong sama bapakmu Kamu berani nggak cerai Aku coret kamu dari daftar ahli waris Kamu tahu warisan kakekmu Meskipun cuma 0,1% Bakal lebih banyak daripada uang yang kamu hasilin seumur hidup kerja di bandara ini Terus kenapa Aku udah bilang Aku nggak bakal cerai Oke Nggak mau cerai boleh Ya udah tanda tangan di sini Menolak warisan Aku nggak bakal ikut campur lagi urusan kamu sama perempuan itu Oke Bocahingusan Berani lawan aku Kamu bisa menang lawan aku Ma Walaupun Gau Yu Chuan nggak cinta sama aku Tapi aku dari awal sampai akhir cuma cinta dia seorang Pak Gau Pak Direktur datang Ayah Kamu kasih perjanjian ini ke perempuan itu Suruh dia tanda tangan terus pergi Ini Yu Chuan sendiri yang tanda tangan Gimana masa ia aku yang palsuin Setelah perempuan itu tanda tangan Suruh pengacara pantau progresnya Secepatnya beresin urusan ini Harus banget gini Kalau nggak Pihak perusahaan pelayaran nggak bisa nunggu lagi Coba kamu pikir Janda umur 30 tahun Pasti haus banget Kalau Gau Yu Chuan nggak cerai-cerai Kesempatan bagus kayak gini bakal jatuh ke tangan orang lain Ngerti Pernikahan politik Aku juga bisa kok Nggak usah buru-buru morbanin diri sendiri kayak gitu Nanti masih banyak kesempatan buat kamu nunjukin diri Kamu bawa perjanjian ini ke dia Kalau dia ngeyel Kasih aja uang buat ngusir dia Lagian Gau Yu Chuan udah tanda tangan Belum nanya nih Gimana perkembangan mejar istrimu Gimana kalau malam ini kita Gau Yu Chuan Bajingan Kenapa kamu tanda tanganin ini Aku tanda tangan biar kamu bisa milikin dia seutuhnya Kamu ngomong lagi coba Bro Ada apa ngomong baik-baik 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 Kamu gampang banget nyerah gitu Barang yang nggak aku butuhin Dibuang juga sayang apa Sekarang kamu puas Kan Oke Gau Yu Chuan Jangan nyesel ya Kamu gila ya Kamu nggak apa-apa Maaf Ruang pemeriksaan kesehatan di sebelah Kamu ngapain kesini Nggak ada urusan Nggak boleh nengok kamu Nggak juga Silakan pimpinan inspeksi kapan aja Yu Chuan Akhir-akhir ini nyariin kamu nggak Semalam dia kesini sekali Kamu setuju Nggak Syukurlah Kalau gitu aku pergi dulu ya Yu Chuan Semuanya udah beres Kan Gimana urusannya Ayah Aku Nggak becus Nggak mangka selera kamu gede juga ya Momo Kamu masih mau syarat apa lagi Yuan Bin Jangan marah-marah gitu Lagian diakan dari keluarga miskin Pasti takut banget miskin lagi Dapat mangsa empuk kayak Yu Chuan Ya harus diperes abis-abisan dong Ayah Ibu Aku udah bilang Asal Yu Chuan setuju cerai Aku nggak bakal ngotot di sini Mata kamu buta ya Yu Chuan udah tanda tangan Dia udah setuju Gini aja Aku kasih kamu 500 ribu lagi Sama yang diperjanjian jadi 1 juta Asal kamu setuju cerai terus gugurin kandungannya Uang ini buat kamu Keluarga Gao nggak bakal nagih balik Gao Yu Chuan juga setuju Nggak mau anak ini Ya Ocu Ya keluarga Gao kami keluarga tradisional Hamil duluan sebelum nikah itu Kalau diomongin orang nggak enak didengar Ditambah lagi latar belakang kamu Yu Chuan melakuin ini juga bisa dibilang udah sadar dari kesalahannya Aku ngerti Ya Ocu Ya Ocu Ayah Cepet telepon 120 Dia berdarah Bukankah itu bagus Halo 120 ya Ma Mama tenang aja Kayaknya belum pulang kerja Aku lagi nungguin Ya Ocu Iya Gao Yu Chuan Ngapain kamu masih di sini cepetan ke rumah sakit Rumah sakit Kalau kamu nggak tahu apa-apa sih Sore tadi bapamu sama yang lain nyariin Ya Ocu Terus dia masuk rumah sakit Hei Tunggu aku Aku ikut Keluarga Sen Ya Ocu Saya Apa dia nggak periksa kehamilan teratur? Periksa kehamilan Kondisinya sekarang parah banget Kalau kalian periksa kehamilan teratur Harusnya bisa dicegah Dia udah hamil berapa minggu Udah lebih dari 9 minggu belum Aku kurang tahu Kok ada suami kayak kamu? Istri sendiri hamil berapa minggu aja nggak tahu Sekarang janinnya udah berhenti berkembang Kalau udah lebih dari 10 minggu Tapi belum ada detak jantung sama kantung kehamilan Bakal susah diselamatin Capetan tanya yang jelas Kelamaan cuma bakal nambah masalah Halo Ya Ocu Kok kepikiran nelpon aku? Ada satu hal Aku mau minta tolong Ada apa? Bilang aja Kamu bisa bantuin aku cari rumah sakit yang agak jauh Yang nggak ada kenalan kita nggak? Aku mau buburin kandungan Urusan ganti rumah sakit Kamu nggak usah khawatir Biar aku yang ngurus Ya Ocu Ya Ocu Bukan apa-apa Hanya operasi kecil Hal-hal yang tidak ingin kamu beritahuku Aku tidak perlu tahu Jika kamu tidak ingin menghadapiku Aku juga tidak perlu muncul Tapi kali ini Biarkan aku membantumu Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di depanku Terima kasih Sen Ya Ocu Sen Ya Ocu Gaoyu Chuan ini Ya Ocu dimana ini adalah ruang rawat inapnya Kalian ngapain pasien ini sudah dipindahkan? Kenapa terburu-buru kembali bisakah kamu istirahat dua hari ini? Saya sudah mengajukan pengunduran diri Masih banyak prosedur yang harus diurus Setelah itu Apa rencanamu? Lihat saja nanti Oh iya Bisakah aku merepotkanmu untuk mengambilkanku sesuatu? Ya Ocu Gaoyu Chuan Ayo kita bicara Ya Ocu Kamu pergi kemana? Seminggu penuh tidak ada yang bisa menghubungimu Kamu sebenarnya pergi kemana? Aku keguburan Apa katamu? Aku pergi aborsi Istirahat selama seminggu Sekarang jauh lebih baik Kamu Mengguburkan anak kita Bukankah ini yang kamu inginkan Gaoyu Chuan? Cerai dulu baru gugurkan anak Aku hanya membalik urutannya saja Aku juga sudah menandatanganinya Pinjam waktumu sebentar Ayo kita urus prosedurnya Apa maksudmu sudah menandatangani? Aku memang menandatangani perjanjian Tapi bukan yang ini Kamu ikut aku menemui Gaoyu Wan Bin Tidak perlu Ayahmu sudah setuju untuk memberikan kompensasi 500 ribu padaku Ditambah yang ada di perjanjian jadi total 1 juta Sudah sangat menguntungkan Menguntungkan Kamu dan anak di perutmu Tidak punya sedikitpun perasaan Pernikahan kita Di matamu hanya sebuah transaksi Kamu kekurangan uang Kenapa tidak bilang padaku? Kamu masih belum mengerti Gaoyu Chuan Yang ku inginkan bukan uang Yang ku inginkan adalah meninggalkanmu Ini adalah tanda terima aplikasi pendaftaran perceraian Kalian punya waktu 30 hari untuk berpikir jernih Dalam 30 hari Jika salah satu pihak tidak ingin bercerai Bisa membawa tanda terima ini untuk membatalkan aplikasi perceraian Terima kasih Sampai jumpa sebulan lagi Terima kasih Selamat menikmati pengunduran diri Lihat otakku ini Tadi seharusnya aku memotretmu Ya Ocu Selamat sudah menyelesaikan shift terakhirmu Sekarang baru jam pulang kerja Kamu tidak takut kepala departemen melihat dan memotong gajimu Ya Ocu benar Sebentar lagi satu persatu datang ke sini untuk membayar denda Kepala departemen Bagaimana bisa seperti ini? Kepala departemen Kenapa anda juga? Kenapa aku ikut serta? Bukankah karena Susiao? Dia memblokir kantorku Tidak ikut serta tidak boleh pergi Aku tidak pernah bilang begitu Terima kasih semuanya Sudah-sudah Ayo cepat ganti baju Tadi kepala departemen bilang mau mentraktir semua orang di pusat kita makan dan minum Aku tidak mampu mentraktir Tidak mampu Lapar sekali Sebentar lagi makan apa ya? Atau Kamu mau kencan dengan dokter Sen sebentar lagi? Eh Yucuan Bukankah Sen Yucu masih hamil? Kok bisa lari keluar minum-minum dengan rekan kerjanya cepat lihat? Bersulang Kepala departemen si pelit itu ternyata kabur duluan Kita banyak orang ini Ayo main game bareng Oke oke Maaf semuanya Malam ini terlalu ramai Mereka bertiga bisa gabung meja dengan kalian tidak? Ada cowok ganteng Tentu saja boleh Eh kalian bertiga Ayo cepat Ayo cepat Terima kasih para bodhisattva wanita Hari ini kita benar-benar beruntung Beri aku tiga set S of Spades Baik-baik Dingin sekali Hari ini dingin banget Hari ini cewek cantiknya banyak banget Bikin aku bingung mau milih yang mana Menurutku yang pendiam itu yang terbaik Jangan lihat dia sekarang pendiam Nanti di tempat tidur pasti liat Yang itu kamu jangan mimpi lagi Tuan muda sih sudah mengincarnya Tadi saat dia lengah Sudah memasukkan obat ke dalam minumannya Cepat sekali Habislah Cewek itu malam ini pasti bakal ketagihan Eh iya Dengar-dengar cewek-cewek ini pramugari Pramugari apaan? Itu namanya dokter penerbangan Khusus melayani para pilot Menurutmu apa? Enggak genit Betul Pergi sana Maaf Macan tutul Aku buka kartumu Yaocu gimana nih? Enggak apa-apa Namanya juga Judy Ya harus terima kalah Kamu baik-baik saja Aku mau ke toilet sebentar Eh perlu aku temani Enggak apa-apa Kayaknya aku tadi minumnya terlalu cepat Enggak apa-apa kok Pelan-pelan ya Ayo main game Gimana? Apa kamu merasa kepanasan sekarang? Jangan sentuh aku Kamu mau melakukannya di sini Atau kita keluar cari kamar Dan melakukannya pelan-pelan Lepaskan Senyaocu Obat apa yang kamu berikan padanya? Obat apa? Aku bilang Aku bilang Aku bilang Aku memberinya obat perangsang Yaocu Yaocu Cepat bangun Kamu bertahanlah sebentar lagi Aku ambilkan handuk untukmu Jangan pergi Temani aku di sini ya Senyaocu Kamu dikasih obat Kenapa kamu ceroboh sekali? Kita punya anak lagi ya Kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi Gaoyu chuan Kita punya anak lagi ya Hayat Ayo Okay, bagus cuman Gimana, bagus cuman